Portal lanjutan, NSHBA, 9 Star Hegemon Body Arts 190 Bab 1891 banding 1891 Wajah ahli itu menyerah. Tanpa suara, dia pingsan. Ini adalah Long Chen yang penuh belas kasihan. Jika dia menambahkan sedikit kekuatan, dia akan mati. Kekacauan mengikuti tindakannya. Beberapa orang akan berteriak dengan marah pada Long Chen. Namun, suara mereka terputus ketika Monian menarik tali busurnya. Semuanya diam. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa setiap orang terkunci oleh aura Monian. Dengan satu pikiran, dia bisa membunuh mereka semua. Sensasi kematian yang intens memenuhi hati mereka. Meskipun mereka pernah mendengar nama Monian, yang mereka tahu hanyalah nama Sibarat. Dia menghabiskan sepanjang hari merampok kuburan, jadi dia dipandang rendah. Namun, begitu Monian menarik tali busurnya, mereka merasa seluruh hidup mereka dipegang dalam genggamannya. Ekspresi mereka berubah dengan liar. Baru sekarang mereka belajar betapa besar perbedaan antara mereka dan Monian. Apa? Apa yang kamu rencanakan? Mengapa bertengkar di antara kita sendiri? Tanya satu orang, gemetar. Keributan di sini menarik para ahli lain yang menjauhkan diri dari kelompok yang lebih kecil ini. Mereka bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hei hei, aku tahu orang-orang bodoh ini akan ditempatkan di tempat mereka. Salah satu ahli dalam kerumunan itu tersenyum tipis, seolah dia sudah lama mengharapkan ini. Tepat sekali. Orang-orang yang sombong itu terus meremehkan orang lain. Saya mengabaikan mereka, dan mereka memandangnya sebagai saya yang takut pada mereka. Saya mengatakan bahwa itu segera setelah Longchen tiba, itu akan menjadi keberuntungan mereka jika orang-orang ini bahkan akan bertahan hidup. Petik 2. Mengeluarkan idiot seperti itu dari grup itu bagus, bagus untuk persatuan. Jika tidak, membuat mereka bertindak seperti orang penting sepanjang waktu akan merusak moral. Petik 2. Beberapa orang tersenyum. Orang-orang yang menerobos jalan untuk menjadi salah satu, anggota inti, tidak menyadari situasinya. Ye Ling Shan adalah kepala aliansi masa depan, dan dia telah memanggil mereka semua. Mereka pikir mereka itu siapa? Mengapa mereka harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam masalah hanya untuk para petinggi? Beberapa orang pintar sudah lama menyadari bahwa orang-orang ini akan menimbulkan masalah. Yayasan Ye Ling Shan belum stabil. Begitu dia telah memantapkan dirinya, mereka akan menjadi kelompok pertama yang ditempatkan pada tempatnya. Namun, yang lain bahkan lebih jauh. Mereka bertaruh bahwa selama Longchen tiba, hari-hari mereka untuk meremehkan orang lain akan segera berakhir. Dan mereka telah memenangkan taruhan mereka. Hanya saja mereka tidak mengharapkan kekuatan Monian. Ratusan ahli dikunci oleh kekuatannya, dan semua ahli itu adalah Empyrean Top. Itulah mengapa mereka begitu sombong. Dengan gerakan sederhana, Monian menekan semua orang. Begitu banyak nyawa berada di tangannya sekarang. Hidup dan mati bisa diputuskan hanya dengan pikiran darinya. Sekarang mereka melihat kekuatannya yang menakutkan. Longchen dengan dingin menatap para ahli yang tertegun dan marah. Dia tersenyum dengan jijik. Apa? Apa menurutmu karena kamu adalah Empyrean yang kuat sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan? Apakah Anda berpikir bahwa aliansi surga bela diri saat ini sangat membutuhkan Anda? Betapa menggelikan? Dengan sedikit kekuatanmu, orang-orang seperti Diefeng, True Immortal Jiao Qi, atau Si Eluo bisa memusnahkan kalian semua dalam satu serangan. Siapa Anda hingga bertingkah seperti orang penting di sini? Aliansi surga bela diri tidak akan kekurangan jika Anda pergi, jadi jika Anda tidak menyukainya, menyahlah. Aliansi surga bela diri saat ini sedang menjalani kelahiran kembali Nirvani. Berdiri di sisi kanan hari ini adalah keberuntungan Anda karena Anda akan terus hidup. Jika Anda ingin pergi, saya jamin akhir Anda akan sangat menyedihkan. Anda bukan orang yang membantu aliansi surga bela diri, aliansi Martial Heaven membantu Anda. Berdiri di sisi aliansi surga bela diri adalah pilihan paling cerdas Anda, jadi jangan mulai mendapatkan ide liar. Ye Lingshan adalah murid pribadi kepala aliansi Ku Jianying. Kepala aliansi telah mempercayakan aliansi surga bela diri kepadanya, jadi Anda juga perlu mempercayainya alih-alih bertindak seperti Dewan Penghakiman. Apakah Anda merasa dirugikan karena dipaksa menyerahkan hidup Anda di tangan orang lain? Kalau begitu beritahu saya, apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang diderita oleh jalan benar ketika senior Ku Jianying mengguncang seluruh dunia saat dia memimpin jalan yang benar melawan jalan yang rusak? Berapa kali dia melawan kematian? Tahukah kamu? Apakah Anda tahu mengapa dia melakukannya? Saya akan memberitahu Anda, itu untuk melindungi jalan yang benar. Dia meninggalkan cinta dan hidupnya sendiri untuk aliansi surga bela diri. Untuk kalian semua. Jika bukan karena generasi senior Ku Jianying yang menumpahkan darah mereka, apakah Anda akan memiliki lingkungan kultifasi Anda saat ini? Akankah jalan yang benar menjadi sekuat sekarang? Sekarang setelah hari-hari mereka nyaman, beberapa orang telah melupakan apa yang dikorbankan nenek moyang mereka, bagaimana mereka meninggal. Untuk beberapa keuntungan sementara, mereka bersedia berkolusi dengan jalur rusak untuk membunuh rekan-rekan mereka. Orang-orang seperti itu bahkan tidak cocok disebut manusia. Adapun bagi Anda semua, meskipun Anda belum mengkhianati jalan yang benar, Anda bertingkah sombong, seperti Anda adalah orang yang luar biasa di atas yang lain. Itu sudah berdampak negatif pada kesatuan jalan benar. Aku, Long Chen, akan terus terang. Jika Anda menjadi lebih berperilaku baik, akan ada tempat untuk Anda di aliansi surga bela diri, tetapi jika Anda merasa tinggal di sini hanya membuang-buang bakat Anda, maka Anda bisa pergi. Anda memiliki kaki, Anda bisa pergi kemanapun, tapi apapun yang Anda pilih, itu bukanlah jalan untuk kembali. Petik 2. Suara Long Chen bergema di udara dengan kuat. Itu berisi kepercayaan diri dan karisma yang besar. Logikanya jelas dan sederhana. Semuanya, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Tetapi jika Anda tinggal, Anda akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan saya dari aliansi surga bela diri. Saya, Ye Lingshan, berasal dari asal-usul yang sederhana, dan ini adalah tanggung jawab yang besar, jadi saya tidak dapat menjamin banyak. Namun, saya dapat berjanji bahwa ketika aliansi surga bela diri dalam bahaya, saya akan berdiri di paling depan. Bahkan jika saya harus menumpahkan tetes darah terakhir saya, saya akan melindungi warisan yang ditinggalkan oleh tuan saya. Ye Lingshan juga berdiri dan berpidato. Janji ini menggerakkan semua murid. Ini adalah sumpah publik. Adik magang senior Lingshan, kami akan mempercayai Anda. Kami akan mengikutimu sampai mati. Petik 2 Entah itu surga atau neraka, kami akan mengikutimu. Beberapa ahli berdiri dan berteriak. Itu adalah ahli yang dia selamatkan. Tanpa dia, mereka sudah lama mati. Dia telah mengikuti saran Longchen dan mulai mengumpulkan jalan yang benar dan mengumpulkan hati mereka. Beberapa hasil sudah terlihat. Hati orang-orang rumit sampai-sampai mereka tidak bisa dimengerti. Namun, terkadang mereka sederhana sampai-sampai satu tindakan, satu tatapan bisa membuat mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk orang lain. Para ahli yang sombong itu terperangkap dalam posisi yang canggung. Mereka mengira bahwa mengandalkan kekuatan besar mereka sebagai empirian elit, mereka harus memiliki otoritas untuk memasuki inti grup ini. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak otoritas di masa depan. Namun, kesombongan mereka telah dihancurkan oleh tamparan Longchen dan busur Monian. Di depan mereka berdua, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Mereka tercengang oleh kekuatan bela diri Longchen dan Monian, dan kemudian Ye Lingshan bahkan keluar, membuat janji sebagai pemimpin. Untuk pertama kalinya, pasukan besar aliansi surga bela diri ini memiliki beberapa kekompakan. Kami bodoh dan tersinggung magang saudari senior Lingshan. Tolong beri kami hukumanmu. Anda dapat mengutuk kami, mengalahkan kami, tetapi tolong jangan keluarkan kami dari aliansi surga bela diri. Kami ingin bekerja untuk aliansi surga bela diri, kata salah satu murid itu. Dia benar-benar berlutut ke arahnya. Itu adalah etiket standar untuk bawahan. Itu saja menunjukkan perubahan sikapnya. Mengikuti orang itu, murid lainnya juga meminta maaf atas tingkah laku mereka sebelumnya. Salah satu dari mereka mengumumkan, tolong jangan keluarkan kami. Jika tidak, begitu saya kembali, ayah saya pasti akan memukuli saya sampai mati. Dia adalah salah satu jenderal yang mengikuti ketua aliansi, dan saya ingin menjadi sama dengannya. Aku akan mengikutimu sampai mati. Ratusan ahli ini telah mengajukan. Longchen dan Monian saling tersenyum. Inilah kekuatan wortel dan tongkatnya. Itu adalah metode yang telah dicoba dengan baik dan telah menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya, kekuatan apapun akan memiliki masalah yang sama, terutama ketika ada lebih banyak orang. Itu wajar saja. Namun, duri ini adalah orang-orang dengan kekuatan tertentu. Salah satu manfaat duri ini adalah kepala mereka sederhana. Begitu keyakinan mereka kokoh, akan sulit untuk menggoyahkan mereka. Loyalitas mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Ratusan ahli ini meminta maaf, sementara Ye Lingshan dengan ramah menerimanya. Masalah ini berakhir seperti itu. Ye Lingshan melirik Longchen dengan penuh syukur. Ini semua berkat Longchen. Kalau tidak, mengingat bagaimana dia tidak memiliki pengalaman dengan kepemimpinan, menangani orang-orang ini tidak akan semudah itu. Baiklah, semuanya, perhatikan. Suara Longchen sekali lagi terdengar. Selama tiga hari ke depan, semua orang harus datang. Meskipun kami mencapai beberapa orang yang tersesat terakhir, kami masih akan menunggu tiga hari ini. Selama tiga hari ini, setiap orang saling mengawasi. Tempat berkumpul ini akan ditutup. Orang bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Petik 2 Mengapa? Longchen melanjutkan, karena ada begitu banyak orang di sini, pasti ada beberapa mata-mata. Tiga hari dari sekarang, ahli jiwa nomor satu dari Dragon Blood Legion, Manky, akan datang. Dia akan membersihkan semua mata-mata. Untuk menjamin bahwa tidak ada dari mereka yang melarikan diri untuk menjual informasi kami, saya harap semua orang dapat saling mengawasi. Meskipun sedikit menyakitkan, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan ratusan ribu nyawa. Brother, sister, Anda harus selalu waspada. Petik 2 Segera, kewaspadaan para murid ini meningkat. Ekspresi beberapa orang berubah. Kakak Manky akan datang. Chu Yao sangat senang. Gadis bodoh, ini tipuan untuk menakut-nakuti para pengkhianat. Tidak peduli betapa menakjubkannya Manky, dia tidak dapat melakukan pencarian jiwa ratusan ribu orang tanpa waktu beberapa bulan, Longchen tertawa. Kamu jahat. Chu Yao juga tertawa. Longchen sekali lagi menipu orang. Namun, dia begitu serius sehingga terlihat nyata. Baiklah, mari kita abaikan untuk saat ini. Kita harus pergi melihat lembah Yin Yang, kata Ye Ling Shan. Bab 1892 banding 1892. Lembah Yin Yang adalah inti dari dunia Yin Yang. Itu adalah tempat di mana Yin dan Yang bertemu, ruang mistis tempat hidup dan mati bergabung. Dunia Yin yang sebenarnya adalah dua dunia, satu dunia Yin dan satu dunia Yang. Dunia Yang adalah sisi kehidupan, dan itu adalah dunia yang sedang mereka jelajahi. Adapun dunia Yin, itu adalah dunia kematian. Energi kematian memenuhi tempat itu. Setiap kehidupan yang masuk akan hancur. Ada legenda bahwa beberapa makhluk mengerikan tinggal di dunia Yin. Tapi legenda hanyalah legenda. Tidak ada bukti konkret. Energi dunia Yin dan dunia yang berada dalam siklus yang konstan. Sesekali, akan ada gelombang Yin Yang. Ketika energi kehidupan dan energi kematian bergabung, ketika bintang-bintang sejajar, dao kehidupan dan kematian akan ditampilkan untuk dilihat semua orang. Itu sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami hidup dan mati dalam upaya untuk maju ke alam Netter Passage di masa depan. Itu akan meletakkan dasar tertentu untuk saat itu, sangat meningkatkan peluang mereka untuk maju. Jadi lembah Yin Yang adalah harta karun terbesar di dunia Yin yang bagi para murid ini. Kabut mulai berkumpul di udara, menyembunyikan matahari. Itu berarti gelombang pasang lembah Yin Yang akan segera dimulai. Ini adalah momen yang sangat penting. Jika Ye Lingshan tidak mengumpulkan murid-murid aliansi surga bela diri, maka begitu mereka bergegas ke lembah Yin Yang satu persatu, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Kamu adalah pemimpinnya. Saya ingin mendengar apa yang Anda pikirkan, kata Longchen. Ye Lingshan berkata, saya berencana pergi ke lembah Yin Yang hari ini. Lagi pula, dengan begitu banyak orang, kami tidak secepat itu, dan untuk mempertahankan kondisi pertempuran puncak kami, akan butuh satu hari untuk tiba. Petik 2 Itu adalah rencananya, tetapi Longchen sebenarnya ingin mereka menunggu tiga hari. Itu tidak sesuai dengan rencananya, tapi dia memahami Longchen dengan baik. Setiap gerakannya memiliki motif tertentu. Sebenarnya saya sangat mendukung ide Miss Lingshan. Monian langsung mengangguk. Mengapa? Tanya Longchen. Tidak ada alasan. Pilihan Nona Lingshan semuanya didukung sepenuhnya oleh saya. Selama dia memberi saya perintah, saya akan bekerja seperti anjing untuk menyelesaikannya, kata Monian dengan sungguh-sungguh. Longchen hampir menggigil. Bukankah ini terlalu langsung? Dia bisa merasakan merinding. Ye Lingshan sedikit tersipu. Kata-kata ini sama sekali tidak halus. Namun, dia berpengalaman dengan cara duniawi, dan dia dengan cepat kembali normal. Longchen, aku ingin mendengar pikiranmu. Petik 2 Sebenarnya, ide Anda sepenuhnya benar. Jika kita pergi sekarang sementara pihak lain belum menyelesaikan persiapan mereka, kita pasti bisa menyebabkan kerusakan. Namun, jika kita melakukannya secepat itu, legion dragon blood ku tidak akan tiba tepat waktu. Mereka baru saja keluar dari pengasingan sekarang dan akan membutuhkan tiga hari untuk memasuki kondisi puncak mereka. Lebih jauh lagi, pasang yin yang tidak ada gunanya pada awalnya. Hanya tiga hari kemudian ketika energi yin dan yang bergabung, ketika pasir emas muncul, itu juga disebut pasang emas. Itulah saat kritis yang sebenarnya. Selama kita tiba sebelum pasang emas, kita masih akan dibaptis oleh pasang hidup dan mati, meningkatkan pemahaman kita. Cukup. Adapun sisa gelombang, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan itu, kata Longchen acuh tak acuh. Gelombang yin yang secara keseluruhan tidak penting. Yang penting adalah gelombang emas. Itu hanya bertahan selama sebatang dupa. Hanya sampai di sana untuk waktu yang berharga satu tongkat itu sudah cukup. Tidak mungkin untuk memahami misteri kehidupan dan kematian di waktu lain. Lebih penting lagi, Longchen bahkan tidak peduli dengan gelombang emas. Dia memiliki akar rumput abadi yin yang yang tumbuh di ruang kekacauan utama. Itu telah berakar. Ada juga Liu Ruyan yang telah menyerap ramuan surgawi primal chaos dari yin yang immortal grace dan menerima pemahaman hidup dan mati dari yin yang immortal grace. Rumput abadi yin yang telah mengatakan bahwa Liu Ruyan akan dapat mengendalikan energi kehidupan dan kematian di masa depan dan akan dapat dengan mudah membantu orang lain memahami hidup dan mati. Jadi target Longchen bukanlah gelombang emas. Itu adalah Huo Liyun, Di Feng, True Immortal Jiao Qi, Xie Luo, Gui Ken, Ming Jie, serta utusan surgawi dari Fate Princes dan Blood Kill Hall. Kali ini, dia merencanakan sesuatu yang besar. Penjelasan ini membuat Ye Ling Shan merasa nyaman. Dia bahkan sedikit khawatir bahwa Longchen tidak berencana membuat Legion Dragon Blood berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tapi itu seperti yang dikatakan tuannya. Sementara Longchen tidak dengan mudah mempercayai orang lain, begitu dia melakukannya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Terima kasih. Petik 2. Itu tugas saya, bukan yang lain. Mengabaikan yang lainnya, hanya berdasarkan perhatian yang diberikan ketua aliansi kepada saya, serta hubungannya dengan lelaki tua itu, masalah ini adalah salah satu prioritas utama saya. Selain itu, banyak musuhku ada di sana. Kebetulan saya bisa menyelesaikan masalah dengan mereka juga, kata Longchen. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kami hanya menunggu. Tanya Monian. Jika kita bosan, kita bisa membuat beberapa orang, tiba-tiba menghilang. Itu akan membuat mata-mata itu takut dan mereka mungkin saja kabur. Monian, Anda tidak boleh menjadi rendah hati selama ini. Jika Anda bosan, Anda bisa memberi pelajaran kepada murid-murid yang sombong itu. Apa yang kami lakukan barusan hanya sementara. Tidak lama lagi mereka akan mulai menjadi sombong. Anda mungkin ingin berdebat dengan mereka dan memberi tahu mereka apa itu rasa hormat. Saya tidak keberatan jika Anda sedikit kejam. Jika tidak, ketika mereka melihat seseorang seperti si Eluo, mereka mungkin akan menyerang ke depan dengan bodoh dan membuat diri mereka terbunuh. Itu akan mempengaruhi moral, kata Longchen. Pasukan ratusan ribu orang sangat sulit untuk diawasi. The Dragon Blood Legion awalnya hanya 360 orang. Ada beberapa duri yang kuat juga, tapi setelah ditempatkan di tempat mereka oleh Longchen, mereka menjadi patuh. Belakangan, lebih dari 10 ribu orang bergabung sekaligus. Itu adalah kumpulan duri juga, tapi mereka juga ditempatkan di tempatnya oleh anggota lama. Di dunia kultivasi, kekuatan dipuja. Tangan siapapun yang lebih keras adalah benar. Ye Lingshan adalah kepala aliansi masa depan, dan baginya melakukan hal-hal ini tidak terlalu cocok. Longchen sudah bosan melakukan hal seperti itu, jadi Monian adalah pilihan terbaik untuk menangani ini. Sekarang dia punya kesempatan untuk pamer secara terbuka di depan semua orang. Dia tidak akan melewatkannya. Setelah menerima perintah ini, Monian langsung menepuk dadanya ke Ye Lingshan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Dia akan menanganinya. Menyaksikan kepergian Monian, Ye Lingshan menoleh ke Longchen. Ada apa dengan orang ini? Dia sepertinya, Pergi. Petik 2. Mati. Dia mengejarnya, tetapi metode Monian untuk melakukannya benar-benar salah. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi halus. Monian saat ini bertindak seperti dia akan bekerja bersama dengan Ye Lingshan selamanya di masa depan, tetapi Ye Lingshan tahu bahwa dia adalah keturunan utama dari keluarga Mo dan tidak mungkin menjadi bawahannya. Namun, dia bertindak setia dan setia padanya, membuatnya tercengang. Dia sebenarnya tidak menghubungkannya dengan sentimen romantis. Apakah dia pergi? Mungkin sedikit, tapi itu bisa dimengerti. Seseorang yang menghabiskan sepanjang hari merampok kuburan mungkin tidak menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan yang hidup. Anda akan terbiasa, kata Longchen. Selama beberapa hari berikutnya, para ahli dari aliansi surga bela diri mengetahui apa itu ahli sejati. Ketika Monian bertukar petunjuk dengan mereka, dia bahkan tidak akan menggunakan senjata. Dia akan melawan item divine dengan tangan kosong. Dia akan mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Bahkan ahli terkuat di antara mereka hanya bertahan dalam tiga gerakan. Cukup banyak orang yang menantangnya di awal, tetapi setelah Monian mengalahkan seratus orang berturut-turut, sisanya menyerah. Monian benar-benar kuat. Dia memiliki pengalaman bertempur yang luar biasa dan mampu memprediksi gerakan orang lain dengan mudah. Dia dengan cepat memenangkan beberapa jamaah untuk dirinya sendiri. Melihatnya dengan wanita memegang lengannya, memintanya untuk berbicara tentang beberapa pertempuran dan tipnya, Longchen merasa bahwa Monian akan melayang ke surga. Bahkan senyumnya semakin celaka. Dia cukup genit. Cuyao membungkuk dan berbisik ke telinga Longchen. Yah, siapapun akan senang jika orang lain mengatakan kata-kata menyanjung seperti itu kepada mereka, kata Longchen. Kita tahu, tapi setidaknya Anda menyembunyikannya dengan baik dan tidak bertindak sejelas Monian. Cuyao menutup mulutnya dan tertawa. Senyum Longchen menegang. Setelah dengan benar menutupi Monian, dia akhirnya menarik dirinya, seolah-olah dia sama dengan Monian. Pada akhirnya, sombong Monian adalah hal yang nyata. Dia memiliki pengalaman diserang oleh ahli Netterpasej. Pengalamannya dalam hal itu bahkan lebih besar dari Longchen. Namun, ketika Monian menggambarkan pertempurannya dengan para ahli itu, ketika dia menggambarkan betapa berbahayanya itu, bagaimana dia melakukan serangan balik, bagaimana dia menghindari bencana, dia tidak pernah menyebutkan pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Seolah-olah dia mengandalkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari pengepungan para ahli Netterpasej. Para ahli yang mendengarkan tergila-gila dengan kata-katanya dan merasa lebih menyembah dia. Dia bukan hanya seorang pembual, tapi dia adalah seseorang dengan kekuatan dan pengalaman untuk mendukungnya. Longchen memperkirakan bahwa jika dia membiarkan Monian terus seperti ini, maka dalam waktu kurang dari tiga hari, posisi Ye Lingshan mungkin akan berbatu. Namun, Monian tidak hanya membual. Dia menjawab beberapa pertanyaan yang sangat penting tentang bagaimana melindungi diri sendiri dalam pertempuran dan mengalahkan musuh. Ini sangat menguntungkan para ahli yang mendengarkan. Saat Monian membual, Longchen bertanya bagaimana keadaan Liu Ruyan. Chu Yao menjawab bahwa dia akan segera menyelesaikan penyulingan ramuan surgawi primal chaos di tubuhnya. Kemudian dia akan berubah total. Menurut Liu Ruyan, ras willow abadinya adalah sisa dari klan abadi. Namun, cabangnya telah menurun dan tidak dapat melanjutkan warisan mereka, mengakibatkan semua murid mereka tersebar di seluruh penjuru alam semesta, berharap suatu hari mereka dapat melanjutkan warisan mereka. Transformasi ini sangat penting baginya. Kekuatannya akan naik ke level yang benar-benar baru. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat hanya tersisa enam jam, seseorang buru-buru berlari. Melaporkan kepada saudara magang senior Longchen, empat jam yang lalu, beberapa saudara melihat murid-murid yang mengenakan jubah dari sekte pertempuran pemecah surga bergegas ke arah lembah Yin Yang. Kaka itu tidak menganggapnya penting dan hanya mengatakannya kepadaku dengan santai, tapi aku merasa ada yang aneh tentang ini, jadi aku segera datang untuk melaporkannya. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Ye Lingshan terkejut. Murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte menolak untuk ikut dengan mereka. Apakah mereka telah menyerbu sendiri ke lembah Yin Yang? Tidak, pasti ada yang salah. Panggil tentara. Kami akan segera pergi. Saya akan melihat apa yang terjadi. Longchen bergegas pergi. Bab 1893 banding 1893 Ada 8.000 murid dari sekte pertempuran pemisahan surga yang dipimpin oleh Chang Hao dan Bao Bu Ping. Murid-murid itu semua murung dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mata mereka akan menyemburkan api. Bu Ping, haruskah kita memberitahu Longchen tentang apa yang terjadi? Tanya Chang Hao. Longchen bersama Ye Lingshan sekarang. Jika kita memberitahunya, Ye Lingshan juga akan ditarik. Orang tua itu sudah mengatakan bahwa bahkan jika kita harus mati, kita tidak dapat berhutang budi kepada aliansi surga bela diri. Kita tidak bisa membuatnya kehilangan muka. Bao Bu Ping menggeleng. Meskipun mereka juga tahu bahwa memberitahu Longchen adalah pilihan terbaik, mereka tahu bahwa lelaki tua itu akan mengutuk mereka sampai mati jika mereka melakukannya. Mereka mengerti amarahnya. Orang tua dan Ku Jianying sama-sama pemarah, dan tidak ada yang mau menundukkan kepala mereka ke yang lain. Sebagai murid dari sekte pertempuran pemecah surga, mereka harus menjunjung tinggi kehormatan orang tua itu. Itu benar. Sial. Siapa yang peduli? Kapan pria menjadi begitu takut mati? Terakhir kali, kami membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Kali ini, mereka membuat jebakan untuk kami, tetapi moto sekte pertempuran pemecah surga adalah bahwa tidak peduli apakah Anda memiliki jebakan atau tidak. Jika Anda memprovokasi kami, kami akan membunuh Anda. Bahkan jika kita harus berjuang sampai mati, kita akan mendapatkan uang kita. Siapapun yang tidak membunuh setidaknya seratus ahli di alam yang sama bukanlah pria sejati. Teriak Chang Hao. Sial. Jika aku tidak membunuh ribuan dari mereka, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan membuat itu membayar. Yang lainnya ikut berteriak. Tirai hitam raksasa muncul di depan mereka. Kehampaan bergemuruh di sekitarnya. Area di dalamnya adalah lembah yin yang, di mana energi kehidupan dan kematian dunia yin yang saling terkait. Itu seperti dua dunia yang terus bergabung, dan bahkan langit terkoyak oleh bentrokan ini. Ada ratusan ribu ahli berkumpul di depan lembah yin yang. Orang-orang ini termasuk dalam jalan yang benar, jalan yang rusak, aliansi keluarga kuno, ras kuno, binatang suan, dan kekuatan lainnya. Mereka saat ini sedang berdiri di depan lembah karena sebelum waktu yang paling optimal, sangat sulit untuk memahami apapun dari tempat ini. Mereka sedang menunggu. Selain para ahli itu, ada kelompok lain yang berjumlah puluhan ribu yang berdiri tidak jauh dari mereka. Para ahli inilah yang menjaga netralitas. Di antara mereka ada orang-orang seperti Ku Feng Shui dan Ku Suan. Orang-orang yang berdiri di kam netral adalah mereka yang berasal dari keluarga kuno dengan fondasi yang kuat. Mereka tidak perlu bergantung pada orang lain, jadi selama mereka tidak ikut campur dalam pertempuran, tidak ada orang lain yang ingin memprovokasi mereka. Berdiri di antara vaksin netral adalah seorang pria yang sangat penasaran. Di belakangnya ada pusaran air samar. Di dalam pusaran air itu, ada dadu raksasa yang perlahan berputar. Ketika 8.000 ahli dari sekte pertempuran pemisahan surga tiba, semua orang tegang. Orang-orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Mereka benar-benar memotong kepala murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga untuk menarik orang-orang yang berpikiran sederhana ini. Hina, pria aneh itu menggelengkan kepalanya. Di depan pasukan koalisi itu ada lebih dari 100 kepala yang melayang di udara. Para ahli dari vaksin netral semuanya merasa sangat jijik pada tingkah laku seperti itu. Beberapa bahkan marah. Murid-murid heaven splitting battle sekte berapi-api dan langsung, tetapi mereka juga pejuang paling berani. Selain sulit bergaul karena sifat mereka yang berapi-api, mereka tidak memiliki reputasi buruk. Dalam pertempuran besar melawan jalan yang rusak, mereka telah menumpahkan darah mereka untuk jalan yang benar. Mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Jika pasukan koalisi ini tidak memiliki orang-orang dari jalan yang benar, maka mungkin mereka tidak akan terlalu keberatan. Namun, sekarang ada orang-orang dari jalan yang benar berdiri di sana, berdiri bersama dengan jalan yang rusak, mengabaikan kepala-kepala itu. Itu membuat hati mereka menjadi dingin. Sungguh sekelompok orang bodoh yang berpikiran sederhana. Mereka benar-benar jatuh cinta pada sesuatu yang sangat sederhana. Di dalam pasukan koalisi, Di Feng tersenyum menghina. Di Feng, Huo Liyun, True Immortal Jiaoki, Si Eluo, Gui Ken, Ming Jie, dan semua jenius surgawi puncak lainnya telah berkumpul. Tentu saja, jika mereka tidak tertipu, mereka tidak akan menjadi murid dari sekte pertempuran pemecah surga, kata seorang pria terpelajar. Dia mengenakan ben daoi sedidahinya dan terlihat seperti imortal dao. Pria ini adalah salah satu dari empat pangeran takdir dari Pulau Takdir Surgawi. Namun, sekarang keempat pangeran takdir telah menjadi tiga. Salah satunya, Luo Tianji, telah dieliminasi oleh Long Chen. Berita bahwa Luo Tianji telah dibunuh oleh Long Chen telah menyebar melalui metode rahasia Pulau Nasib Surgawi. Mereka semua waspada terhadap Long Chen. Namun, dengan tentara berkumpul, mereka bertiga tidak bisa lagi bersembunyi. Juga tidak perlu terus bersembunyi. Mereka juga akan menunjukkan kekuatan mereka dalam pertempuran yang akan datang, menampilkan kecemerlangan mereka sendiri. Setelah membunuh beberapa murid sekte pertempuran pemisahan surga, mereka menggunakan kepala mereka untuk menarik yang lain. Rencana ini bahkan termasuk koneksi halus antara sekte pertempuran pemisahan surga dan aliansi surga bela diri. Long Chen berencana untuk datang selama gelombang emas dan meluncurkan serangan diam-diam. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan mengganggu kita sehingga tidak ada yang bisa memahami apapun. Rencananya cukup bagus, tapi apakah menurutnya itu akan berjalan sesuai rencana? Ejek salah satu pangeran takdir lainnya. Mereka telah melihat niat Long Chen membunuh. Bao Gu Ping, Chang Hao, dan murid lainnya segera merasakan kepala mereka berdengung saat melihat kepala yang ditangguhkan itu. Kemarahan mereka membanjiri kecerdasan mereka, dan mereka menyerang ke depan. Murid sekte pertempuran pemisahan surga sangat bersatu dan memandang satu sama lain sebagai keluarga. Sekarang mereka benar-benar marah, berpikir untuk membalas dendam hanya untuk saudara-saudara mereka. Adapun kehidupan mereka sendiri, mereka tidak lagi peduli. Satu-satunya hal di hati mereka adalah kebencian yang meluap. Serang bersama, Hancurkan para idiot ini. Di Feng melambaikan tangannya, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari sisi mereka. Murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte segera meluncurkan rentetan serangan yang ganas. Mereka tampak gila, dan puluhan ribu ahli yang menghalangi mereka dipaksa mundur. Huff, jadi babi bebal pun punya kemampuan. Aku akan menebang keduanya. Salah satu pangeran takdir terbang, langsung menuju Chang Hao. Chang Hao dengan marah menebas pedang besarnya. Namun, Fei Prince itu bahkan tidak melihat serangan Chang Hao. Chang Hao tidak tahu bagaimana pangeran takdir melakukannya, tetapi tubuhnya tampaknya dengan mudah bergoyang melewati serangannya sementara penguasanya menembus ke arah dada Chang Hao. Chang Hao batuk darah dan dipukul mundur. Chang Hao Melihat Chang Hao terluka, Bao Bu Ping meraum marah. Dia menuduh pangeran takdir itu. Membunuhmu hanya membutuhkan satu langkah. Pangeran nasib mencibir. Tiga serangan beruntun Bao Bu Ping semuanya meleset. Sepertinya dia bekerja sama dengan sempurna dengan lawannya. Setelah serangan ketiga, penguasa pangeran nasib menusuk ke arah kepala Bao Bu Ping dari sudut yang aneh. Langkah ini diperhitungkan dengan sempurna, menyerang Bao Bu Ping di saat terburuk. Gaya bertarung Fei Prince ini mengejutkan semua ahli yang hadir. Bahkan orang-orang seperti Huo Liyun, Di Feng, True Immortal Jiao Qi, dan Di Feng pun terkejut. Gaya serangan semacam ini praktis supernatural. Bagaimanapun, baik Bao Bu Ping dan Chang Hao sangat kuat. Mereka bahkan mungkin memenuhi syarat untuk diperingkat di antara Di Feng dan yang lainnya. Namun, dia dikalahkan dengan mudah oleh pangeran takdir itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan murid pulau nasib surgawi, dan mereka terkejut. Ini adalah tujuan yang diinginkan oleh Fei Prince. Bu Ping, Chang Hao tidak bisa menyelamatkannya. Dia meraung marah. Penguasa itu bergetar dan berhenti tepat di depan kepala Bao Bu Ping. Sebuah tangan telah menangkapnya. Long Chen, Bao Bu Ping menjerit gembira. Berbalut jubah hitam, matanya yang sedingin es tampak seperti tatapan dewa kematian. Long Chen telah datang. Membunuhmu hanya membutuhkan satu langkah. Petik 2 Penguasa Fei Prince itu didorong kembali oleh Long Chen, dan gagangnya menabrak dadanya. Begitu Fei Prince melihat Long Chen, pikirannya menjadi kosong. Dia tiba-tiba menemukan bahwa garis nasib emasnya telah terputus, menunjukkan bahwa dia akan mati. Dia tidak bisa pulih dari keterkejutan melihat itu. Tenggelam dalam teror kematian, dia mati tanpa bisa melawan sama sekali. Tanpa mengeluarkan suara, dia meledak menjadi kabut berdarah. Jika dia bukan salah satu pangeran takdir, mungkin dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, semua ahli secara naluriah menghindari bahaya Fana. Tetapi karena dia adalah pangeran takdir, setelah membaca bahwa dia akan mati, pikirannya menjadi kosong, dan dia terbunuh begitu saja. Long Chen membunuh pangeran takdir yang baru saja memamerkan kekuatannya, menyebabkan keributan. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Fei Prince sudah cukup menakjubkan. Siapa yang mengira bahwa dia tidak akan dapat menerima bahkan satu serangan dari Long Chen. Bahkan saat dia meninggal, suara Long Chen berkata, membunuhmu hanya akan mengambil satu gerakan, masih menggantung di udara. Long Chen melambaikan tangannya, dan kepala yang tergantung di udara ditarik olehnya. Long Chen, mereka mempermalukan saudara kita. Kita harus membunuh mereka. Bao Gu Ping dan Chang Hao berteriak serempak, dipenuhi dengan kebencian. Jangan khawatir, siapapun yang berani membunuh saudara laki-laki saya akan membayar saya kembali ribuan kali, kata Long Chen. Long Chen juga marah, tetapi baginya, ketika amarahnya mencapai tingkat tertentu, dia benar-benar tenang. Semua orang dari sekte pertempuran pemecah surga, mundur. Long Chen melambaikan tangannya, hal pertama adalah membuat murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte mundur. Kamu pikir kamu bisa mundur begitu saja. Serahkan hidupmu. True Immortal Jiao Qi tiba-tiba menyerang. Segera mengaktifkan kekuatan kilinnya, tombaknya menyala dengan cahaya. Bab 1894 banding 1894. Mengikuti True Immortal Jiao Qi, para ahli lainnya juga menyerang. Mereka tahu bahwa begitu mereka menangkap Long Chen, pertarungan ini akan berakhir sebelum dimulai. Ini juga salah satu tujuan mereka dalam menarik perhatian Bao Bu Ping dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang bukan bagian dari rencana mereka adalah bahwa salah satu pangeran takdir akan dibunuh oleh Long Chen hanya dalam satu serangan. Mereka tidak menyangka pangeran takdir menjadi begitu kuat. Dia pada dasarnya bermain-main dengan Bao Bu Ping. Tapi dia telah dieliminasi oleh Long Chen. Namun, bahkan dengan keterkejutan itu, Long Chen telah ditarik ke sini sendirian. Jebakan ini bisa dianggap sukses. Dengan semua orang bekerja sama, mereka langsung bisa menaklukkan Long Chen. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh tanah, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Mo Nian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Petik 2 Nyanyian yang sangat merdu dan sulit terdengar. Panah menghujani seperti meteor. Para ahli yang baru saja menyerang ke depan dipaksa kembali dengan panik oleh hujan panah. Mo Nian hadir. Siapa yang berani bertarung? Mo Nian mengangkat busurnya, berdiri di langit dengan trik matahari di belakangnya. Matahari membuatnya sehingga mereka bisa melihat sosoknya, tapi bukan wajahnya, membuatnya tampak agung dan misterius. Di Feng mendengus dan segera menembaknya. Ahli lainnya melanjutkan menuju Long Chen. Dia adalah target utama mereka. Cahaya pedang menebas seperti sungai pelangi. Ye Ling Shen juga telah tiba. Setelah itu, tanah pecah saat tiang kayu ditembakkan, tampak seperti ular sanca yang melompat ke langit. Mereka membentuk jaring raksasa di sekeliling para ahli. Cu Yao berdiri di atas menara kayu. Begitu Long Chen mengetahui apa yang terjadi dengan murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga, dia telah mengirim pesan kembali ke Cu Yao dan yang lainnya, memberi tahu mereka bahwa pertempuran akan segera dimulai dan bahwa para ahli top harus segera bergegas berakhir, atau akan terlambat. Long Chen sudah bertukar pukulan dengan True Immortal Jiao Qi, Mo Nian adalah musuh Bebu Yutan dengan Di Feng, sementara para ahli lainnya melepaskan serangan kuat, menghancurkan jaring Cu Yao. Ye Ling Shan, kamu tidak akan pergi hari ini. Petik 2 Gui Ken lebih dulu mengejar Ye Ling Shan. Namun, dia baru saja bergerak ketika pedang menghalangi jalannya. Itu kamu. Melihat sosok ramping dan berkerudung itu, Gui Ken langsung mengenali Yue Xiao Qian. Terakhir kali, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan mengakhiri semuanya hari ini. Yue Xiao Qian melepaskan badai serangan di Gui Ken. Membunuh wanita iblis juga baik-baik saja. Kita tidak lagi berada di kuburan kuno, jadi mari kita lihat apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melawanku. Gui Ken mencibir. Terakhir kali, dia ditekan, jadi sekarang dia bisa mengembalikan prestisinya. Begitu Yue Xiao Qian memblokir Gui Ken, salah satu raja rusak lainnya, Ming Jie, bentrok dengan Ye Ling Shan. Dengan beberapa ahli puncak yang bertukar pukulan, seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang eksplosif. Setiap tindakan mereka menyebabkan dunia berguncang. Dua belas penjaga api surgawi, tangkap wanita itu. Huo Liyun dan Xie Luo sedang diblokir oleh tiang kayu tak berujung Cuyao. Tidak ingin membuang waktu lagi, tiba-tiba Huo Liyun berteriak. Dari pasukan raksasa, dua belas ahli dari Flame Divine Palace terbang. Mereka menyerang Cuyao, memegang pedang api. Para ahli ini dikelilingi oleh rune api yang memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Flame Divine Palace sebenarnya sekuat ini. Berdasarkan aura mereka, mereka hanya sedikit lebih lemah dari Huo Liyun dan yang lainnya. Petik dua. Mengerikan sekali. Flame Divine Palace sebenarnya menyembunyikan begitu banyak ahli. Petik dua. Di dalam kam netral, beberapa orang merasa kedinginan. Pertempuran besar akan meletus. Dua belas dari mereka menyerang bersama, dan gerakan mereka terkoordinasi dengan baik. Dua belas bila api menebas ke tempat yang sama, menciptakan lubang raksasa di jaring Cuyao. Cuyao terkejut. Kedua belas orang ini sangat kuat, tetapi yang paling menakutkan dari semuanya, pikiran mereka sepertinya terhubung. Mereka bertarung serempak. Kekuatan mereka dapat mendukung satu sama lain dan memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan eksplosif. Dengan jaring hancur, Sialuo dan Huo Liyun menyerbu keluar dari blokade Cuyao ke medan perang Longchen. Cuyao hendak menghentikan mereka ketika kedua belas ahli itu memblokirnya. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Petik 2 Kedua belas dari mereka berbicara serempak juga, sampai-sampai seperti hanya satu orang yang berbicara. Dua belas bila api melepaskan serangan pada saat bersamaan. Namun, kali ini mereka datang dari dua belas sudut yang berbeda. Ledakan Pohon willow raksasa muncul di belakang Cuyao, dan daun tak berujung ditembak jatuh, menghancurkan serangan itu. Willow yang abadi telah muncul. Cabang willow melesat keluar, seberat pegunungan tapi secepat kilat. Apa? Munculnya deding willow ini membuat semua orang lengah. Dalam sekejap keterkejutan itu, cabang pohon willow menembus tubuh dua belas ahli. Dua belas dari mereka mengeluarkan raungan bersamaan. Sebuah tanda muncul di masing-masing dahi mereka, dan cahaya menghubungkan mereka bersama. Mereka berusaha membakar dahan yang menusuk tubuh mereka. Cabang-cabang ini berisi kayu yang mengerikan dan energi kematian. Jika mereka tidak segera menyingkirkannya, mereka akan mati. Ahli lain sudah mati, tetapi dua belas dari mereka dilatih dalam teknik kultivasi yang aneh, memungkinkan mereka untuk menghubungkan energi api mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Cuyao menuangkan yuan spiritualnya sendiri ke tubuh Liu Ruyan, ingin membantunya membunuh dua belas ahli yang kuat itu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah pedang muncul dari udara. Bilahnya jernih seperti air, menusuk ke bagian belakang hatinya. Salah satu utusan surgawi, hati Cuyao bergetar. Dia telah benar-benar mengunci area ini dengan auranya, tetapi seseorang masih bisa menyelinap ke arahnya. Hanya seorang pembunuh pada level itu yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia secara naluriah bergerak maju, menghindari pedang utusan dewa itu. Namun, tepat pada saat itu, ekspresinya berubah. Dia berteriak, Ruyan, dia mengejarmu. Saat dia menghindari pedang, niat membunuh yang terkandung dalam pedang itu lenyap. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Bagaimana mungkin seorang ahli pada level utusan dewa Blood Kill Hall bisa mengungkap niat membunuh mereka? Itu jelas disengaja untuk menciptakan celah. Tempat di mana dia berada adalah inti dari undiing Willow. Jika diserang di tempat seperti itu, Liu Ruyan akan mengalami luka berat. Cahaya surgawi bersinar di pedang. Jika itu menusuk ke dalam batang utama Willow yang abadi, maka bahkan sebuah dedalu yang abadi tidak akan mampu menahannya. Cuyao, awas, ada satu lagi. Suara Longchen tiba-tiba terdengar. Cuyao terkejut dan tiba-tiba melepaskan gelombang kelopak bunga yang memenuhi langit. Dia dengan cepat melihat sosok di dalam kelopak bunga yang tak berujung itu. Ledakan, delapan belas naga kayu menerobos sosok itu. Namun, angka itu kosong. Itu seperti ilusi. Tepat pada saat ini, cabang Liu Ruyan membentuk sangkar raksasa. Dia langsung menjebak utusan dewa Blood Kill Hall yang telah menyerangnya. Sayangnya, dipaksa untuk bertahan, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh 12 ahli dari Istana Api Surgawi. Dia memulai rentetan serangan ke arah si pembunuh. Cabang-cabangnya membentuk sangkar yang membuatnya terkunci. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat menembus blokade mereka. Liu Ruyan bukan lagi Liu Ruyan yang tua. Dia telah memperoleh energi hidup dan mati. Cabang-cabangnya lebih kuat, lebih tajam, dan sangat kuat bahkan Divine Item tidak akan dapat dengan mudah mematahkannya. Dia memiliki jutaan cabang, dan mereka menyusut, kekuatannya mengembun. Pembunuh itu tidak bisa pergi kemana-mana. Hati-hati, saya akan melenyapkan pembunuh ini, tapi itu akan memakan waktu. Liu Ruyan mengirim pesan ke Cuyao. Dia telah mengikat utusan surgawi, tetapi dia masih eksistensi yang kuat. Dia tidak akan hanya dengan patuh menunggu kematiannya. Di dalam kandang cabang pohon willow, pembunuh bayaran itu menggunakan item sucinya untuk meretas kandang. Cabang-cabang itu terus-menerus hancur, tapi kemudian mereka menyesal. Ini juga semacam gesekan. Semuanya, serang, hancurkan cabang-cabang itu. Di Feng melihat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Mengikuti teriakannya, para ahli akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka mulai melancarkan serangan. Tentara Aliansi Surga Beladiri ada di sini. Jangan sombong, memalukan, petik 2. Tepat pada saat ini, pasukan Aliansi Surga Beladiri yang terdiri lebih dari 600 ribu orang menyerang. Suara mereka mengguncang langit. Pemimpinnya sudah bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Saudaraku, tunggu apa lagi? Bunuh para pengkhianat, laksanakan perencana, bunuh iblis. Waktu untuk meninggalkan nama Anda dalam sejarah sudah tiba. Petik 2. Kedua pasukan itu bentrok, memulai pertempuran sengit. Tidak ada yang bisa memiliki angan-angan, dan mereka berjuang dengan tekad untuk menghadapi kematian. Mereka yang takut mati tidak menjawab panggilan Ye Ling Shan. Melihat skala ini, untuk pertama kalinya, Long Chen merasa yakin pada jalan yang benar. Masih banyak orang berdarah panas. Para ahli yang menyerang Liu Ruyan terpaksa beralih ke pertahanan melawan pasukan raksasa ini. Mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan seorang pembunuh dari Blood Kill Hall dan sedang menjaga diri mereka sendiri. Saat kedua pasukan ditambahkan bersama, ada lebih dari 1 juta orang. Dalam bentrokan pertama, darah mewarnai bumi, darah mewarnai langit, dan darah mewarnai mata orang. Bab 1895 banding 1895 Pertempuran itu pahit, menyakitkan, dan panik. Saat orang-orang di samping Anda jatuh satu per satu, kehidupan menghilang dari dunia selamanya. Itu membawa rasa sakit dan kebencian yang tak ada habisnya. Satu-satunya cara untuk melampiaskan amarah dan kebencian ini adalah dengan membunuh musuh Anda. Jalan yang rusak adalah musuh bebuyutan jalan yang benar. Permusuhan antara kedua belah pihak telah terbangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya bisa dicuci dengan lebih banyak darah. Adapun orang-orang yang awalnya menjaga netralitas tetapi sekarang berdiri di sisi jalur rusak, mereka juga telah menjadi musuh. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa diantara orang-orang itu adalah mantan rekan mereka di jalan yang benar. Ini adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Mereka yang tidak memiliki keberanian telah bertindak seperti mereka belum menerima panggilan Ye Lingshan. Mereka telah menyelinap pergi, memilih jalan pengecut. Mereka yang tersisa mungkin masih muda atau masih memiliki semangat masa muda yang tersisa di dalam diri mereka. Bagaimanapun, mereka masih memiliki darah panas yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mereka tahu bahwa tanpa aliansi surga bela diri, jalan yang benar tidak akan bisa bertahan. Mereka akhirnya akan menjadi budak. Tidak semua ahli jalan yang benar adalah pengecut dan suka menipu satu sama lain. Ada juga banyak pahlawan pemberani yang tidak takut mati. Saat pasukan ratusan ribu ini memulai bentrokan mereka, kekosongan bergemuruh. Raungan terdengar dari daerah luar, dan gelombang ahli yang tak ada habisnya menyerbu dari segala arah. Orang bodoh di jalan yang benar, apakah Anda benar-benar mengira kami hanya memiliki sedikit orang ini? Kalian semua akan sekarat di sini hari ini. Huo Li Yun tertawa. Ini adalah jebakan. Tentara yang telah berdiri di sini secara terbuka pada awalnya hanyalah sebagian dari pasukan mereka. Bahkan lebih banyak ahli telah menunggu. Hanya ada 500 ribu orang tentara yang terbaring di depan Lembah Yin Yang. Namun, lebih dari 1.500.000 ahli bersembunyi di seluruh wilayah luar. Huo Li Yun khawatir Long Chen dan yang lainnya tidak akan berani datang jika mereka melihat begitu banyak orang, jadi mereka memasang front lemah untuk memancing mereka. Makan mereka sangat besar. Membunuh. Tentara besar menyerang. Mereka seperti binatang haus darah dengan senyum sinis. Tiba-tiba, tanah berguncang. Bahkan sebelum pasukan itu tiba, 12 bila api diiris ke arah Huo Li Yun. 12 dari mereka mengepungnya. Akibatnya, Huo Li Yun memanggil tiang kayu yang tak berujung, membela dirinya sendiri. Hal terburuk adalah dia juga harus waspada terhadap serangan mendadak dari utusan surgawi lainnya di Bloodkill Hall. Bahkan dengan keahliannya dalam bertahan, dia tidak dapat memblokir aliran serangan mereka yang terus-menerus. Pasak kayunya hancur dengan cepat. Saat dia mundur, utusan surgawi ketiga muncul, meluncurkan pukulan fatal. Namun, dia baru saja muncul ketika satu pedang biasa menebas pinggangnya. Pedang itu sederhana, tetapi kehendak pedang dao terkandung di dalamnya. Rambut utusan dewa berdiri di ujung, dan dia buru-buru memblokir. Percikan terbang bersama dengan semburan cahaya pedang. Seorang pria berwajah sedingin es muncul di udara. Kamu siapa? Menuntut utusan surgawi. Kapten keempat dari legion darah naga Longchen, Yue Zifeng. Petik 2. Yue Zifeng telah tiba. Namun, dia tidak lagi tampil sama seperti sebelumnya. Dia sendiri tidak berbeda. Pedangnya yang telah berubah. Pedangnya saat ini mengeluarkan aura kuno, sepertinya menyatu dengan tubuhnya. Sulit untuk membedakan di mana pedang itu berakhir dan di mana pria itu memulai. Meskipun pedangnya sekarang terselubung, cahaya tajam masih keluar. Cahaya itu terasa dingin. Yue Zifeng akhirnya meninggalkan pedang normalnya, dan sekarang dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia menjadi menyendiri, lebih dingin. Bagi orang sepertimu, menggunakan pedang berarti menghujat pedang. Hidupmu berakhir di sini. Petik 2. Lengan Yue Zifeng meraih ke belakang. Bahkan tidak mungkin untuk melihat gerakannya, karena tidak ada yang melihatnya mengambil pedangnya. Yang mereka lihat hanyalah sesuatu yang tampak seperti kilatan petir yang membelah kubah langit, membelah semua hukum. Ledakan. Utusan surgawi blood kill hole tidak bisa mengelak, dan meskipun melakukan yang terbaik untuk bertahan, dia batuk seteguk darah dan dikirim terbang. Pedang itu suci di antara senjata, tapi kamu benar-benar menggunakannya dengan cara yang memalukan. Anda menghina pedang Dao. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk menjaga kehormatan pedang. Petik 2. Pedang Yue Zifeng berputar di udara. Setelah membentuk segel pedang dengan tangan kirinya, ujung pedangnya bergetar, memancarkan bunga teratai yang indah. Saat mekar, seluruh langit dan bumi disegel. Di tengah teratai adalah ujung pedang Yue Zifeng. Pedangnya sendiri tidak terlalu mewah. Itu sederhana dan langsung, tapi teratai yang mekar Yue Zifeng telah melepaskan Tao Surgawi ke dalam kekacauan. Sepertinya segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali pedang Yue Zifeng. Pembunuh itu meraung, dan manifestasinya terbentang. Energi tak berujung mengalir ke tubuhnya dari manifestasinya. Tepat saat dia akan menghadapi pedang Yue Zifeng dengan seluruh kekuatannya, Yue Zifeng mendengus dan pedangnya berbalik dari sasarannya. Alih-alih mengiris utusan Surgawi, pedang Yue Zifeng memotong manifestasi di belakang utusan Surgawi. Cahaya Surgawi mengalir melalui pedang, membelah langit. Tidak ada yang kebal di depan pedang itu. Manifestasi di balik utusan Surgawi sebenarnya diiris menjadi dua dan perlahan-lahan hancur berantakan di langit. Apa? Astaga, bagaimana mungkin? Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Bagaimana manifestasi Tao Surgawi dapat diiris? Apakah itu semacam kekuatan di atas Tao Surgawi? Setelah manifestasinya terpotong, mengejutkan utusan Surgawi. Dia menemukan dirinya terputus dari energi Tao Surgawi. Pedang Yue Zifeng jatuh, dan utusan dewa itu buru-buru memblokirnya. Namun, tanpa energi Tao Surgawinya, kekuatannya telah turun tajam. Pedang Ki mendarat di tubuhnya dan hampir membelahnya menjadi dua. Dia benar-benar terkejut. Dia adalah yang terkuat dari tiga utusan Surgawi, yang disebut pembunuh surga, bumi, dan jajaran pembunuh manusia. Adapun orang yang dijebak oleh Liu Ruyan dan dalam perjuangan ranjang kematiannya, dia adalah utusan dewa pembunuh bumi. Di aula pembunuhan darah, ada aturan tertentu, dan itu adalah bahwa pembunuh mereka tidak akan menerima misi untuk membunuh pembudidaya pedang. Mereka juga tidak akan melawan mereka karena pembudidaya pedang adalah kutukan para pembunuh. Namun, utusan dewa pembunuh surga sangat sombong, berpikir bahwa dia bisa melanggar aturan itu. Dia juga diam-diam membunuh beberapa pembudidaya pedang, mengira bahwa legenda pembudidaya pedang ini salah. Namun, Yue Zifeng telah merusak kepercayaan itu. Pedang Tao yang menakutkan terasa benar-benar tak terbendung baginya. Utusan dewa pembunuh surga sekali lagi memanggil manifestasinya. Lukanya langsung sembuh, dan dia tiba-tiba memanggil 81 klon, masing-masing dengan aura yang identik dengan miliknya. Ekspresi Yue Zifeng dingin. Bahkan tidak melihat klon yang menyerang ke arahnya, dia menebas di belakangnya. Tubuh sebenarnya di antara klon itu dikirim terbang sekali lagi dan batuk darah. Seni ilusi hanya bisa menipu mata dan telinga orang. Selama seseorang tidak memiliki rasa takut atau keinginan di dalam hatinya, dapatkah hati ditipu? Yue Zifeng mencibir dan sekali lagi menyerangnya. Setiap tebasan pedang Yue Zifeng melukai utusan dewa itu. Tak satu pun dari serangannya meleset. Pembunuh yang menakutkan ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas di depannya. Betapa pembudidaya pedang yang menakutkan. Dia bukan seorang empirean, tapi bahkan tanpa energi dao surgawi, dia bisa membelah langit dan bumi. Petik 2. Pembudidaya pedang bisa dikatakan profesi langka. Meskipun lebih dari setengah pembudidaya menggunakan pedang, orang-orang itu tidak benar-benar fokus pada pedang dao. Yang disebut pembudidaya pedang adalah mereka yang telah menyerahkan seluruh hidup mereka pada pedang. Selain pedang, mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mayoritas orang memandang pedang sebagai alat untuk berperang. Oleh karena itu, ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Pembudidaya pedang bahkan mungkin disebut fanatik. Utusan surgawi itu meraung dengan marah. Dia mencoba 17 senigerakan yang berbeda untuk melarikan diri, tetapi semuanya tidak berguna. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia harus menghadapi pedang Yue Zifeng. Jika dia tidak memblokir, dia akan mati. Tunggu saja, akhirnya, dia hancur. Dia tidak bisa melawan Yue Zifeng. Tak satu pun dari kemampuannya yang berhasil melawannya. Dengan raungan marah, dia benar-benar memudar, menghilang di udara. Keributan meletus di antara para ahli kam netral. Utusan surgawi Blut Kill Hall sebenarnya sedang melarikan diri. Namun, dia baru saja menghilang ketika pedang Yue Zifeng menyala lagi. Dia mengiris kekosongan, dan sosok panik keluar dari celah yang dia buat. Itu adalah utusan surgawi. Jadi dia tidak benar-benar melarikan diri tetapi menggunakan beberapa seni magis untuk menghalangi dirinya dari penginderaan, bersembunyi tepat di depan kami. Petik 2 Seseorang di tingkat utusan surgawi telah mencapai tingkat yang praktis sempurna dalam teknik ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat apapun ketika dia ingin menyembunyikan dirinya sendiri. Namun, betapapun menakjubkannya trik itu, begitu terungkap, itu tidak lagi tampak misterius. Utusan dewa pembunuh surga batuk darah. Dia terluka lagi ketika pedang Yue Zifeng memaksanya keluar dari kekosongan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berlari di depanku, kata Yue Zifeng, pedangnya sekali lagi menebas. Utusan dewa pembunuh surga meraung. Dia mencoba lari, dan sosoknya melayang di udara, tetapi dia tidak pernah bisa melarikan diri dari jangkauan pedang Yue Zifeng. Yue Zifeng mengejar utusan dewa pembunuh surga, Liu Ruan menyerang utusan dewa lainnya, dan Cu Yao bertempur melawan 12 ahli istana api surgawi. Namun, selama ini, pasukan aliansi surga bela diri diserang dari depan dan belakang. Mereka berada dalam kondisi kritis. 1.500.000 ahli yang telah bersembunyi termasuk beberapa keberadaan dengan aura yang menakutkan. Mereka sebenarnya ahli pada level yang sama dengan Difeng dan yang lainnya. Martial Heaven Alliance, hari ini adalah hari kehancuranmu. Ada tiga ahli kuat dari ras kuno yang tertawa ketika mereka membantai tentara aliansi surga bela diri. Tiba-tiba, panah emas melesat ke udara, meledak di kaki mereka. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Ini aku, pahlawan tak tertandingi Guoran. Setelah ledakan panah itu, teriakan terdengar di udara. Bab 1896 banding 1896. Panah raksasa itu meledak dan melepaskan banyak pecahan yang menyelimuti segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Para ahli di inti ledakan langsung dilenyapkan. Mereka yang memiliki item divine yang melindungi tubuh mereka hampir tidak bisa bertahan, tetapi mereka batuk darah. Benda apa itu? Tidak ada yang tersisa di area yang berjarak puluhan mil. Tidak ada satu helai pun rumput yang masih hidup. Fragmen tajam yang terbang keluar merobek baju besi, dan mereka dengan cepat berputar karena kekuatan ledakan. Brengsek, ini adalah fragment item divine. Petik 2 Salah satu ahli telah dipukul oleh salah satu fragment, tetapi dengan mengandalkan divine item miliknya, dia berhasil memblokirnya. Akibatnya, dia menyadari kalau pecahan seukuran kepalan tangan ini sebenarnya adalah bagian dari benda suci. Tidak heran jika itu sangat tajam dan dengan mudah merobek armor. Tepat pada saat ini, lebih banyak anak panah melesat, meledak di tengah-tengahnya. Guoran berdiri di langit, memegang panah emas raksasa, menembakkan panah demi panah. Kepala panah raksasa ini dipenuhi dengan pecahan item divine. Meskipun kekuatan mereka jauh dari ledakan item divine, bahkan Empirins akan terbunuh jika mereka berada di area ledakan yang efektif. Mereka hanya akan bisa bertahan jika mereka memiliki armor level item divine. Fragmen ini telah diberikan kepada Guoran oleh Longchen, sementara item divine yang utuh telah didistribusikan kepada mereka yang dapat menggunakannya. Namun, ada bagian dari item divine yang aneh yang tidak ada yang ahli dengannya, jadi Guoran telah menghancurkannya untuk potongan-potongannya. Bunuh monster emas itu. Guoran telah menembakkan lebih dari 100 anak panah. Anak panah itu telah membunuh puluhan ribu ahli. Namun, jika Anda membandingkannya dengan pasukan 1 juta 500 ribu, itu bukanlah pukulan yang menghancurkan. Efek sebenarnya adalah pukulan hebat bagi moral mereka. Tindakan Guoran memprovokasi mereka sepenuhnya. Tiga ahli Raskuno menembaki dia, manifestasi mereka muncul di belakang mereka. Aura mereka tidak lebih lemah dari Diefeng, True Immortal Jiaoqi, dan lainnya. Raskuno juga mengirimkan tiga ahli puncak. Seru seseorang dari Kam Netral. Itu normal. Jika Anda memikirkannya, Jalan Rusak mengirim tiga raja mereka, Bloodkill Hall mengirim tiga utusan surgawi, Pulau Nasib Surgawi mengirim empat pangeran takdir mereka, dan Pilfali mengirim 12 ahli itu ke atas Huo Liyun. Karena ini masalahnya, Raskuno secara alami harus mengirim ahli pada level itu. Ada juga dua ahli kuat dari aliansi keluarga kuno yang bersembunyi di kerumunan. Mereka harus menjadi dua ahli puncak yang dikirim selain Diefeng. Petik 2 Jadi maksudmu bahkan Suanbis memiliki lebih dari sekedar True Immortal Jiaoqi. Astaga, aku baru saja memperhatikan dua di antaranya. Petik 2 Melalui deduksi orang itu, yang lain memperhatikan dua ahli Suanbis yang menakutkan tersembunyi di kerumunan. Mereka tidak bergabung dalam pertarungan, tetapi fluktuasi yang keluar dari mereka sangat berat seperti gunung. Tampaknya jalur rusak, Raskuno, aliansi keluarga kuno, Suanbis, Bloodkill Hall, Heavenly Fate Island, dan Pilfali berencana untuk benar-benar memusnahkan para elit dari Martial Heaven Alliance. Petik 2 Tanpa retaknya interior aliansi surga bela diri, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa masalah aliansi surga bela diri ada di dalam dirinya sendiri. Petik 2 Di dalam kam netral, seorang wanita dengan erat memegang tangan wanita lain. Dia memohon, Kakak, bantu Longchen. Lagi pula, dia menyelamatkanku. Petik 2 Yang berbicara adalah Ki Suan, sementara yang dia mohon adalah Ki Feng Shui. Mereka baru saja bertemu Longchen di dunia Yin Yang. Ki Feng Shui menghela nafas, kami tidak bisa membantu dengan ini. Kenapa tidak? Ki Suan sangat kecewa. Kastil kuno yang mencapai surga ada karena kesepakatan dengan kekuatan lain. Kita bisa mandiri karena kita tidak mengganggu perjuangan mereka, tapi jika kita melakukannya, itu akan melanggar aturan aliansi kita. Bukan hanya saya tidak bisa ikut campur, tetapi orang-orang yang berdiri di sini di sisi netral juga tidak bisa. Jika ya, kita akan ditarik ke pusaran air ini. Jika kita memasuki pusaran air ini, kastil kuno yang mencapai surga akan ditarik masuk juga. Jadi jangan salahkan kakakmu, kata Ki Feng Shui tanpa daya. Kekuatan netral ini tidak bisa ikut serta dalam dendam orang lain. Jadi kekuatan lain tidak ingin memprovokasi mereka, membiarkan mereka mempertahankan wilayah yang damai. Namun, jika mereka mengambil inisiatif untuk memasuki pusaran air, maka mereka akan melanggar aturan perjanjian itu. Di masa depan, mereka harus bergabung dengan aliansi surga bela diri atau sisi pilvali. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Jadi meskipun Long Chen telah menunjukkan kebaikan kepada Ki Xuan, dan tidak membantunya selama ini akan seperti menolak untuk membalas budi, Ki Feng Shui masih tidak bisa berbuat apa-apa. Itu akan melibatkan seluruh keluarganya. Jika aku bukan dari kekuatan netral, aku pasti akan bergabung dengan Long Chen. Tindakan pilvali tidak bisa diterima. Saya bahkan menggambarkan mereka sebagai orang keji, tambah orang lain. Sebagai orang-orang dari partai netral, mereka bisa melihat lebih jelas daripada orang lain yang menjadi bagian dari perjuangan. Itulah perbedaan antara orang-orang yang menjadi bagian dari game dan orang-orang yang berada di luar game. Itu sangat disayangkan. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan jika Long Chen menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Seseorang menghela nafas dengan menyesal. Di medan perang, Long Chen bertarung melawan Huo Liyun, True Immortal Jiao Qi, dan Si Eluo. Meskipun dia memiliki kekuatan penuh dengan cincin surgawi yang berputar di belakangnya, dia masih dirugikan. Huo Liyun, True Immortal Jiao Qi, dan Si Eluo menyerang dengan panik, tidak membiarkan Long Chen memiliki kesempatan untuk menggunakan seni paragon. Ini adalah cara teraman mereka untuk menundukkannya, sekaligus yang paling efektif. Bahkan mencoba menyeret salah satu dari mereka bersamanya akan sangat sulit. Medan perang lainnya sebagian besar sama. Hanya Yuezifeng yang diuntungkan, mendominasi utusan dewa pembunuh surga. Namun, utusan surgawi itu juga ahli puncak, dan bahkan jika dia dimentahkan oleh Yuezifeng sebagai kultifator pedang, dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Tiga ahli raskuno terbang ke Guoran. Mereka tampak seperti ingin segera mencabik-cabiknya. Anak-anak bodoh, kamu berani menantang ayahmu Guo. Menggunakan kata-kata bos saya, membunuh Anda hanya akan mengambil satu langkah. Siapakah di antara kalian bertiga yang berani mengirim dirimu untuk mati lebih dulu? Atau apakah Anda ingin berkumpul? Guoran menyingkirkan panahnya, alih-alih memanggil baju besi emasnya dan sepasang pedang. Dia mengarahkan salah satu pedang ketiga ahli raskuno. Mati. Salah satu ahli raskuno memimpin, kapak perangnya bersinar. Jika mereka bertiga menyerang sekaligus, itu akan meningkatkan status Guoran, serta menurunkan status mereka sendiri. Touch, untuk orang sepertimu, akan menjadi kerugianku jika kamu bahkan bisa mematahkan pertahanan armor pertempuran emasku, ejek Guoran. Armornya juga menyala, dan dia menyilangkan pedangnya di depannya, mengambil posisi bertahan. Hari ini aku akan menghancurkan cangkang kurakuramu ini. Pakar raskuno mengangkat kapak perangnya. Kekuatan dewa yang menakutkan mengamuk. Tebasan salib Dragon Blood. Saat ahli itu bersiap untuk melepaskan seni paragon yang kuat, Guoran berteriak. Kekosongan itu bergetar dan lebih dari 12 ribu prajurit Dragon Blood muncul di kejauhan. Tubuh mereka menyala, dan sinar cahaya menyatu ke dalam tubuh Guoran. Sebuah salib raksasa ditebas. Pusatnya menghantam ahli raskuno. Pakar raskuno itu telah memanggil seni paragon. Tepat saat dia akan menyelesaikannya, dia tiba-tiba melihat serangan ini, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia ingin menghindar, tetapi seni paragonnya sudah disiapkan. Dia tertangkap. Dia tidak punya waktu untuk melepaskannya dan tidak ada waktu untuk menghilangkannya. Kepalanya kosong. Satu pikiran muncul, dia telah ditangkap. Salib raksasa menghancurkannya bersama dengan bentuk awal seni paragonnya. Kekuatan besar mengirim dua ahli raskuno lainnya terbang. Mereka memuntahkan darah dengan liar. Serangan dan hasil yang tiba-tiba ini tidak bisa dipercaya oleh para penonton. Begitu saja, seorang ahli puncak telah dibunuh. Selanjutnya, dia dibunuh oleh siapapun yang tidak bernama. Dia disebut Guoran. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Tanya seseorang di Kam Netral. Dia sebenarnya memiliki ketenaran. Dia masuk ke sepuluh besar peringkat pembantaian iblis, tetapi ada banyak kontroversi mengenai peringkatnya. Rupanya, basis kultifasinya rata-rata, bakatnya sangat kurang, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah sampah. Namun, dia ahli dalam seni menempa, dan hanya dengan mengandalkan baju besinya, dia mampu melawan ahli puncak. Petik 2. Sungguh menyeramkan. Dia dengan sengaja bertindak seperti dia akan bertahan, memancing lawannya untuk menyerang, hanya untuk melepaskan serangan tiba-tiba saat seni telah dan lawannya mencapai momen kritis. Kematian orang itu sangat tidak adil. Tidak peduli apa, bisa menggunakan seni paragon berarti Anda adalah ahli puncak. Namun, sosok seperti itu telah mati begitu saja. Itu memberi orang lain perasaan aneh. Ayo, yang itu tidak dihitung. Mari kita lihat siapa yang bisa mematahkan pertahanan saya. Guoran sekali lagi mengambil posisi yang sama, menghadapi dua ahli ras kuno yang marah. Berengsek. Keduanya secara alami tidak akan jatuh cinta lagi. Sambil memegang define item mereka, mereka menyerang Guoran. Kapten pertama Legion Dragon Blood Longchen, Gu Yang, ada di sini untuk mendapatkan petunjuk. Petik 2. Sebuah tombak menembus udara, dan seorang prajurit botak menyerang salah satu ahli ras kuno, seluruh tubuhnya tertutup sisik berwarna darah. Ledakan. Dua item define mereka bentrok, merobek kekosongan. Pakar ras kuno dipukul mundur oleh tombak Gu Yang, tertegun. Semua orang juga tercengang. Yue Zifeng mengalahkan utusan dewa pembunuh surga, dan sekarang Gu Yang telah memaksa kembali ahli ras kuno ini. Apakah semua pejuang legiun darah naga begitu menakutkan? Setiap kapten memiliki kekuatan seorang ahli puncak. Saat Gu Yang menyerang, langit meredup. Sebuah sayap raksasa menghantam ahli ras kuno lainnya. Bab 1897 banding 1897. Sayap warna-warni menghantam dari langit. Cahaya cemerlang keluar darinya. Cloud sekarang telah memurnikan darah esensi Blue Eye Peacock, dan auranya telah berubah. Kekuatan serangannya mengguncang langit. Ledakan. Ahli ras kuno dengan tergesa-gesa mengaktifkan item sucinya, hanya untuk dikirim terbang oleh serangan Cloud. Cloud mengeluarkan teriakan burung sejernih kristal. Sinar cahaya hitam ditembakkan setelah ahli itu. Pakar ras kuno meraung. Manifestasinya bergetar, dan raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang darinya. Dia berusaha sekuat tenaga, melepaskan divine itemnya dan mengaktifkan seni paragonnya. Dia tidak punya pilihan lain. Serangan Cloud instan muncul, rambutnya berdiri tegak. Ini adalah serangan mengerikan yang tidak bisa dia anggap enteng. Cahaya seni paragon memenuhi langit. Dua kekuatan terlarang bentrok, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Astaga, kapan begitu banyak makhluk mengerikan muncul di Dragon Blood Legion? Teriakan kaget datang dari kam netral. Yue Zifeng, Guoran, Gu Yang, dan Cloud telah menunjukkan kekuatan yang setara dengan ahli puncak. Saudara-saudara dari aliansi surga bela diri, jangan panik. Yang disebut tentara ini tidak lebih dari masa. Dragon Blood Legion, serang. Guoran berteriak keras. Sayap emas menyebar di punggungnya, dan dia menyerang ke arah pasukan belakang. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Aku akan menghancurkan cangkang kurakuramu. Seseorang dari Suan Bis tiba-tiba menyerbu ke arah Guoran. Ahli ini juga ahli puncak. Statusnya hanya sedikit lebih rendah dari True Immortal Jiao Qi, dan kekuatan tempurnya hanya sedikit, sedikit lebih rendah darinya. Kamu, membunuh orang lain hanya akan mengambil satu langkah, tetapi untuk Anda. Kamu bahkan tidak cocok untuk melawanku. Guoran benar-benar mengabaikannya, menyerang para ahli biasa. Kapten kedua dari Legion Dragon Blood Longchen, Liki, di sini untuk sebuah tantangan. Petik 2. Tanah tiba-tiba terbelah, dan raksasa tanah keluar. Liki berdiri di atas kepalanya saat pertama kali memanjat, tapi kemudian dia bergabung di dalamnya. Tanda emas mengalir di sekitar raksasa tanah. Alih-alih terbuat dari tanah, sekarang tampaknya terbuat dari emas. Itu menjadi hidup, melepaskan pukulan kuat pada ahli Suan Bis itu. Ahli Suan Bis melepaskan serangan habis-habisan tetapi masih dikirim terbang. Meskipun raksasa emas itu sangat besar, secara mengejutkan ia gesit. Ahli Suan Bis memulai pertempuran sengit melawan raksasa emas. Namun, tepat pada saat itu, di sisi lain, raksasa emas lain muncul dari tanah. Kapten ketiga dari legion darah naga Longchen, Song Mingyuan, kemari untuk meminta nasihat. Petik 2. Song Mingyuan dan Liki adalah sama. Mereka berdua adalah pembudidaya bumi yang kuat, tetapi melalui pemurnian garis keturunan mereka, dengan mi potensi darah leluhur mereka, mutasi telah terjadi pada energi bumi mereka, melahirkan jejak energi logam. Raksasa tanah biasa mereka kuat tetapi tidak memiliki ketangguhan tertentu, kelenturan tertentu. Dalam bentrokan langsung, tubuh mereka akan mudah hancur. Dengan menambahkan energi logam ini, gerakan mereka menjadi lebih mulus. Yang terpenting, Guoran, dengan keberuntungan karma yang menentang surga, telah memimpin legion darah naga melalui dunia yinyang, dan dia telah menemukan sebuah buku tebal rahasia yang berkaitan dengan para pembudidaya bumi. Mereka berdua telah mempelajari seni penggabungan, memungkinkan mereka menjadi satu dengan raksasa emas ini. Kedua raksasa emas memberikan tekanan besar ke sisi lain, sementara moral murid aliansi surga bela diri melonjak. Guoran sudah mencapai tentara belakang. Pedang emasnya membantai musuhnya, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Pedang emas ini bukan lagi pedang emas tuanya. Mereka adalah sepasang item surgawi yang diperoleh Longchen setelah membunuh seorang ahli Swanbeast. Dengan sepasang divine item, Guoran seperti harimau bersayap. Mati. Guoran baru saja menyerang pasukan lawan ketika dua sosok muncul, satu datang dari kiri dan yang lainnya datang dari kanan. Aura mereka memberikan perasaan dingin. Mereka berasal dari aliansi keluarga kuno. Yang benar adalah bahwa jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, Swanbeast, Pill Valley, Blood Kill Hall, dan Heavenly Fate Island telah membuat jebakan yang cermat menggunakan dunia Yin Yang. Mereka telah mengirimkan pembunuh yang kuat untuk memastikan bahwa Longchen tidak pernah meninggalkan dunia Yin Yang hidup-hidup. Akibatnya, mereka telah mengirim para jenius elit mereka. Selain Pill Valley, semua kekuatan lain masing-masing telah mengirim setidaknya tiga ahli puncak. Ahli puncak ini telah disembunyikan dari seluruh dunia. Adapun dua ahli dari aliansi keluarga kuno ini, mereka berada di level yang sama dengan Diffeng. Keduanya baru saja menyerang ketika suara robek muncul. Kekosongan itu terkoyak oleh bulu dewa yang membelah udara seperti pedang. Mengki muncul untuk melawan mereka. Kedua ahli aliansi keluarga kuno menebas benda-benda suci mereka ke bulu, menyebabkan suara yang menggelegar terdengar. Mengki dikelilingi oleh bulu-bulu surgawi yang terbang. Mereka sangat tajam. Bahkan tanpa kelaut, Mengki mampu memblokir mereka. Badai bila angin tiba-tiba terbentang saat Tang Wan Er juga bergabung. Dia dan Mengki masing-masing mengambil salah satu dari dua ahli aliansi keluarga kuno ini. Serangan tajam mereka memaksa mereka mundur berulang kali. Tepat pada saat ini, legion darah naga tiba di medan perang. Lebih dari 12 ribu prajurit Dragonblood menyerang. Mereka menunjukkan kepada orang-orang mengapa pertempuran itu berdarah, mengapa itu kejam, mengapa itu kejam. Semua prajurit Dragonblood ditutupi baju besi skala merah. Mereka seperti naga jahat yang dihidupkan kembali. Saat ini, lebih dari 2 ribu prajurit Dragonblood adalah Empirins. Meskipun mayoritas masih peringkat 9 Celestial, kekuatan mereka bahkan menyebabkan Empirian menggigil. Prajurit Dragonblood saat ini adalah prajurit Dragonblood sejati. Mereka telah selesai memurnikan darah esensi naga jahat. Faktanya, kepadatan darah naga mereka bahkan lebih besar daripada Longchen. Bagaimanapun, Longchen hanya menyerap setetes darah naga, sementara naga jahat yang melahap logam telah menunggu kesempatan untuk kelahiran kembali Nirvanik, menghasilkannya mengumpulkan banyak darah esensi. Prajurit Dragonblood seperti dewa kematian. Begitu mereka memasuki medan perang, mereka memulai pembantaian. Mereka memotong musuh mereka seperti kubis. Daging dan darah mengalir. Aku sudah lama mendengar rumor bahwa Dragonblood Legion adalah legion nomor satu di benua ini. Tapi kekuatan ini bahkan lebih besar dari rumor yang beredar. Bahkan orang-orang di kam netral tercengang, suara mereka gemetar. Hal yang paling mengerikan adalah para prajurit Dragonblood sangat tenang saat mereka membantai musuh mereka. Mereka tidak memakai ekspresi apapun. Itu bahkan lebih menakutkan daripada memiliki ekspresi jahat. Prajurit Dragonblood pada dasarnya membunuh orang dengan satu gerakan masing-masing. Mereka jarang membutuhkan langkah kedua. Siapapun yang bertemu dengan tatapan tenang mereka akan segera gemetar. Jika hanya satu atau dua, atau bahkan hanya beberapa ratus ahli seperti itu, itu dapat diterima. Namun, ada lebih dari 10 ribu dari mereka. Masing-masing adalah ahli top, mesin jagal. Skala medan perang langsung bergeser. Tentara yang telah menunggu dan telah mengepung tentara aliansi surga bela diri dari luar dilemparkan ke dalam kekacauan. Efisiensi membunuh para prajurit Dragonblood membuat musuh mereka merasa putus asa. Mereka akhirnya takut. Hanya dalam bentrokan pertama, puluhan ribu orang tewas. Sisanya mundur ketakutan. Seluruh medan perang miring untuk mendukung aliansi surga bela diri. Namun, Sisi Longchen masih memprihatinkan. Dia dikelilingi oleh Huo Liyun, True Immortal Jiao Qi, dan Si Eluo. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kedipan tubuh petir surgawi untuk mengimbangi mereka. Dia benar-benar tidak diuntungkan, tetapi mereka bertiga sepertinya tidak terburu-buru. Dengan ketiganya bekerja sama, kecil kemungkinannya untuk berbalik arah. Mengapa saya merasa seperti Huo Liyun, True Immortal Jiao Qi, dan Si Eluo tidak akan habis-habisan? Apakah saya salah menilai sesuatu? Tanya seseorang dari Kam Netral. Sepertinya mereka belum habis-habisan. Satu-satunya tujuan mereka adalah Longchen. Mereka sepertinya tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ketiganya tampaknya berencana untuk mengikis energi Longchen. Begitu dia kehabisan energi, mereka akan habis-habisan untuk membunuhnya. Tebak seseorang. Ledakan. Tiba-tiba, dunia berguncang. Energi yin dan yang berkumpul di dalam lembah yin yang menciptakan gelombang energi raksasa. Energi hidup dan mati membentuk ruang ilusi. Gelombang emas telah tiba. Teriakan kaget terdengar. Untuk beberapa alasan, gelombang emas datang beberapa jam lebih awal dari yang diperkirakan. Rebutlah gelombang emas. Jangan biarkan para idiot ini mengerti. Teriak Guoran. Legiun darah naga segera membantai jalan mereka ke wilayah pasang surut emas. Pada saat yang sama, orang-orang di kam netral juga terbang. Area pasang emas tidak terlalu besar. Pakar kam netral segera mengukir wilayah mereka sendiri di dalamnya saat masuk, menciptakan garis pemisah yang jelas. Energi hidup dan mati telah mengembun menjadi kabut hitam dan putih di langit. Itu sangat padat. Ini bisa membawa alam khusus di mana hidup dan mati bergantian, memungkinkan mereka untuk memahami kedalamannya dengan lebih mudah. Berdasarkan difeng dan rencana lainnya, mereka seharusnya sudah membunuh Longchen dan yang lainnya sebelum gelombang emas dimulai. Sekarang ini dimulai lebih awal, kedua belah pihak agak bingung. Namun, Dragonblood Legion tidak. Mereka mendorong ke depan, menciptakan jalan setapak. Saudara-saudara dari Aliansi Surga Beladiri, cepat dan masuki arus emas. Legion Dragonblood akan menjadi pelindung Anda. Guoran adalah yang pertama dari Dragonblood Legion yang memasuki gelombang emas. Dia pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak hanya dia memiliki pedang surgawi emasnya, tetapi dia juga memiliki mekanisme tersembunyi yang dapat digunakan kapanpun dia mau. Prajurit Dragonblood dengan cepat menciptakan jalan, memungkinkan lebih dari 300 ribu murid Aliansi Surga Beladiri untuk memasuki wilayah pasang emas. Setelah bentrokan besar itu, pasukan Aliansi Surga Beladiri telah kehilangan setengah dari jumlah mereka. Adapun pasukan koalisi lebih dari 2 juta ahli, mereka berjumlah di bawah 800 ribu sekarang. Ini adalah pertempuran yang sangat menyedihkan. Mayat ditumpuk ke pegunungan, dan sungai darah mengalir. Tentara Aliansi Surga Beladiri yang masih hidup memasuki gelombang emas, sementara legion darah naga menyebar, melindungi mereka, tidak membiarkan pasukan koalisi mendekati mereka. Cahaya dilepaskan dari masing-masing tubuh mereka, menciptakan penghalang raksasa. Lakukan yang terbaik untuk memahami dengan damai misteri kehidupan dan kematian di dalam. Selama para prajurit Dragon Blood tidak mati, tidak perlu mengkhawatirkan hidupmu, Guoran mengumumkan. Bab 1898 banding 1898 Para prajurit Dragon Blood sedang mempertahankan wilayah luar gelombang emas, dan semakin banyak murid Aliansi Surga Beladiri memasuki gelombang emas untuk memahami hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana denganmu? Tanya salah satu murid kepada para prajurit Dragon Blood. Meskipun ini adalah satu-satunya pertemuannya dengan para prajurit Dragon Blood, dia merasa sangat dihormati dan berterima kasih kepada mereka. Untuk bisa bertarung bersama orang-orang seperti itu membuatnya bangga. Dia tidak bisa membantu bertanya. Kami tidak tertarik dengan gelombang emas. Satu-satunya tujuan kami adalah membunuh orang. Jangan buang waktu lagi, teriak salah satu prajurit Dragon Blood. Dia langsung melemparkan murid yang akan berbicara lagi ke dalam gelombang emas. Energi hidup dan mati terus berubah dan berkembang di dalam gelombang emas. Cahaya bintang berkedip, manifestasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memudar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Meskipun berbagai kekuatan besar memiliki harta lain yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang hidup dan mati, mereka memiliki paling banyak satu atau dua harta seperti itu, sementara mungkin ada lebih dari sepuluh kandidat untuk bersaing memperebutkannya. Sebaliknya, siapapun yang berdiri di tengah arus emas dapat menikmati manfaat yang sama. Para ahli kam netral telah mengukir suatu area untuk diri mereka sendiri. Mereka duduk, memasuki keadaan meditasi. Namun, beberapa ahli hanya diam berdiri di sana. Mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan energi hidup dan mati di sekitar mereka. Mereka masih fokus di medan perang. Entah mereka memiliki keyakinan tertentu dalam memahami hidup dan mati itu sendiri, atau mereka tidak peduli dengan energi hidup dan mati ini, atau mereka dapat memahaminya tanpa memasuki keadaan meditasi. Melihat para prajurit Dragonblood meninggalkan kesempatan mereka untuk memahami hidup dan mati untuk melindungi mereka, murid-murid aliansi surga bela diri dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka buru-buru duduk dan berusaha sebaik mungkin untuk memahami energi di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa gelombang emas hanya akan berlangsung sebentar. Setelah semuanya berakhir, mereka tidak lagi memiliki kesempatan. Para prajurit Dragonblood telah membentuk lingkaran raksasa di sekeliling mereka, melindungi mereka. Mereka membantai musuh mereka. Sekarang murid aliansi surga bela diri telah memasuki gelombang emas, semua tekanan ada pada prajurit Dragonblood. Sekarang, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tidak diketahui dari siapa itu datang, tapi tanah itu tiba-tiba hancur berantakan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan binatang suan menyerang dari bawah tanah. Jadi mereka benar-benar punya jebakan lain. Teriakan kaget datang dari kam netral. Pembicara telah tiba di sini sangat awal, tetapi sudah ada pasukan besar yang menjaga tempat ini ketika dia tiba. Saat itu, dia merasa aneh. Sekarang melihat begitu banyak ahli tiba-tiba keluar dari tanah, dia tiba-tiba mengerti. Mungkin mereka telah menyiapkan formasi transportasi raksasa sebelumnya. Kelompok ahli ini adalah senjata rahasia mereka. Bentrokan mereka sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Apakah itu aliansi surga beladiri atau pasukan koalisi? Kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari setengah rakyat mereka. Namun, semuanya masih belum mencapai. Sekarang para prajurit Dragon Blood sedang membela murid-murid aliansi surga beladiri dalam gelombang emas, mereka tidak punya tempat untuk mundur. Itu karena di belakang mereka ada nyawa yang mereka lindungi. Tentara koalisi melancarkan serangan rahasia ini untuk memberikan jalan yang benar sebuah pukulan keras. Baik legiun darah naga maupun pasukan aliansi surga beladiri tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pasukan raksasa ini terus melonjak keluar dari tanah dan jumlah mereka telah mencapai 500 ribu. Dengan begitu banyak pendatang baru yang datang, itu menyebabkan pembalikan medan perang. Sungguh skema yang menakutkan. Kali ini, legiun darah naga mungkin akan binasa. Setelah jatuh ke dalam perangkap ini, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Petik 2 Meskipun orang-orang kam netral tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka masih manusia, sementara pasukan koalisi memiliki orang-orang dari jalur rusak, ras kuno, dan binatang suan, yang memusuhi mereka. Jadi mereka berharap aliansi surga beladiri akan menang, tetapi hal-hal itu bukan pertanda baik bagi mereka. Berengsek! Aku akan berusaha sekuat tenaga. Para ahli aliansi surga beladiri bangkit kembali. Mereka mengangkat senjata sekali lagi. Tidak dibutuhkan. Apakah Anda lupa kata-kata kami? Pahami hidup dan mati dalam damai. Selama prajurit Dragon Blood tidak jatuh, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuhmu, teriak seorang prajurit Dragon Blood. Tapi mereka, ini hanya sekawanan babi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berhenti membuang-buang waktu, teriak prajurit Dragon Blood. Armor naga berwarna darah yang dikenakan masing-masing prajurit Dragon Blood tiba-tiba memiliki tanda dewa muncul pada mereka. Cahaya surgawi mengalir keluar, menghubungkan semuanya. Para prajurit Dragon Blood sebenarnya telah mengaktifkan darah roh mereka, yang sebagian adalah darah naga. Semua dari mereka mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan memulai serangan pembantaian lainnya. Setengah dari mereka tiba-tiba berlutut, sementara bila setengah lainnya jatuh tanpa ampun. Begitu serangan mereka jatuh, sisik naga di sekitar prajurit Dragon Blood yang berlutut tiba-tiba meredup. Sinar cahaya yang menakutkan menembus udara. Akibatnya, para ahli yang baru saja menyerbu dari sisi lain hancur berantakan. Ini adalah serangan yang mengejutkan, yang menciptakan ribuan mayat. Setengah dari prajurit Dragon Blood telah menyerang, sementara setengah lainnya meminjamkan energi mereka kepada mereka, menggandakan kekuatan mereka. Prajurit Dragon Blood saat ini bukan lagi prajurit Dragon Blood tua. Mereka adalah prajurit Dragon Blood dalam kenyataan dan juga namanya. Darah esensi naga jahat telah mengubah mereka. Saat menggunakan armor pertempuran darah naga, kekuatan mereka dikalikan sepuluh kali lipat. Dengan bantuan formasi yang kuat, mereka dapat saling mengirim kekuatan. Kembali ketika Guoran telah membunuh ahli dari ras kuno itu, dia telah meminjam energi dari para prajurit Dragon Blood. Di depan kekuatan gabungan yang menakutkan itu, bahkan seorang ahli puncak pun terbunuh. Legiun darah naga hadir, menyerah atau mati, niat bertempur melonjak keluar dari para prajurit Dragon Blood. Dengan satu serangan ini, mereka telah mengosongkan ruang di depan mereka. Setidaknya seratus ribu ahli baru saja dibunuh. Pasukan baru yang terdiri dari lima ratus ribu ahli benar-benar terguncang. Mereka belum pernah melihat pasukan yang begitu menakutkan. Sepertinya rencananya harus diubah. Di langit, Huo Liyun dengan muram mengirim pesan ke Sieluo dan True Immortal Jiao Qi. Aku hanya tahu bahwa para idiot dari pulau takdir surgawi itu tidak bisa diandalkan. Mereka hanya harus menggunakan skema bodoh dan omong kosong tentang menunggu waktu yang tepat. Omong kosong apa? Mereka bahkan mengatakan bahwa selama kita bisa membuat Long Chen terjerat, mereka dapat dengan mudah memusnahkan legiun darah naga dan sampah aliansi surga bela diri. Sekarang sepertinya kita kalah seperti orang bodoh. True Immortal Jiao Qi meraung dengan marah. Dia tidak menggunakan pesan spiritual, tetapi suara aslinya. Rencana mereka telah dibuat oleh empat pangeran nasib pulau takdir surgawi. Itu sangat rincin dan terlihat sempurna. Yang terpenting, dalang dibalik masalah ini adalah pilvali. Mereka bertanggung jawab, dan mereka tampaknya mengandalkan kemampuan ajaib pulau nasib surgawi. Itulah mengapa para ahli ini mengikuti rencana pangeran takdir. Namun, dua dari pangeran takdir itu telah dibunuh oleh Long Chen. Ada pun dua pangeran takdir lainnya, mereka bersembunyi di ketentaraan, tidak berani mengungkapkan diri. Mereka bertiga tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Yang mereka sebut pasukan rahasia, yang seharusnya bisa langsung membalikkan keadaan, telah berubah menjadi sekelompok orang bodoh dengan satu serangan dari Dragon Blood Legion. Suan Bis sangat kejam dan tidak menyukai skema ini. Jadi True Immortal Jiao Qi tidak menyukainya sejak awal. Namun, untuk gambaran besarnya, dia telah menanggungnya. Sekarang setelah semuanya berjalan di luar skrip, amarahnya meledak. Rencana sampah macam apa ini? Dia bahkan bertanya-tanya apakah mereka telah bekerja sama dengan Long Chen untuk menipu mereka. Sejak awal, mereka telah setuju bahwa misi utama mereka adalah untuk melenyapkan aliansi surga bela diri dan orang-orang Long Chen di dunia Yin Yang. Tujuan lainnya adalah agar mereka memasuki arus emas untuk memahami hidup dan mati. Itu sangat penting bagi Suan Bis. Binatang Suan bukanlah manusia. Meskipun mereka memiliki tubuh fisik yang kuat, mereka tidak dekat dengan Dewa Surgawi. Itulah mengapa mereka akan berubah menjadi bentuk manusia dari peringkat ke-10, sehingga mereka bisa lebih dekat dengan Tau Surgawi. Karena defisit bawaan mereka, keterampilan pemahaman mereka lebih rendah dari ras manusia. Itulah mengapa dia berulang kali mengatakan bahwa apapun rencana yang mereka jalani, itu harus menjamin bahwa Suan Bis akan dapat memasuki gelombang emas ketika saatnya tiba. Namun, sekarang gelombang emas telah datang, dan senjata rahasia mereka telah dihancurkan. Tentara baru itu bingung. True Immortal Jiao Qi ingin melahap mereka hidup-hidup. Dalam amarahnya, dia tidak lagi merasa was-was. Dia langsung mengutuk orang-orang pulau nasib Surgawi. Bisakah rencana bodoh ini menjadi lebih buruk? Kedua pangeran takdir bersembunyi di antara kerumunan. Mereka sudah beralih ke jubah murid lain dan bahkan melepas ikat kepala Taoist mereka. Mereka ketakutan. Mereka belum pernah melihat orang yang menakutkan seperti Long Chen. Setelah secara pribadi melihat salah satu dari sesama pangeran takdir terbunuh, keberanian mereka hancur. Mereka dapat menghitung kehidupan, mereka dapat menghitung kematian, tetapi semua perhitungan itu hanya berhubungan dengan orang lain. Mereka harus menjadi sosok transcendent dari dunia fana. Itu karena jika mereka pernah menghitung bahwa kematian akan datang untuk mereka, mereka akan lebih pengecut daripada siapapun. Keduanya bersembunyi, tetapi melalui beberapa kemampuan komunikasi rahasia, mereka dapat menyampaikan perintah. Adapun yang lainnya, itu akan terserah langit. Keduanya ingin lari, tetapi mereka juga takut Long Chen akan memperhatikan mereka, jadi mereka terus bersembunyi di ketentaraan. Rencana dan pengaturan mereka sebenarnya sangat brilian. Rencana Long Chen sendiri telah berantakan karena mereka. Mereka berhasil mengambil inisiatif. Namun, Dragon Blood Legion jauh lebih kuat dari prediksi mereka. Saat Long Chen semakin kuat, semakin sulit untuk menghitung apapun tentang orang-orang di sekitarnya. Bahkan menghitung apapun tentang sekte pertempuran pemisahan surga telah sulit karena hubungan mereka dengan Long Chen. Mereka membutuhkan waktu berhari-hari. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik untuk memberikan perkiraan yang tinggi tentang Legion Darah Naga, mereka masih salah menilai. Kekuatan Dragon Blood Legion jauh melebihi imajinasi mereka. Pulau Nasib Surgawi sialan, aku tidak peduli lagi. Saya membawa orang-orang saya ke dalam gelombang emas. Petik 2 True Immortal Jiao Qi akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan raungan marah, dia mundur dari pertempurannya melawan Long Chen, menyerang ke Dragon Blood Legion. Dia telah memutuskan untuk berhenti mendengarkan rencana Pulau Nasib Surgawi. Dia akan melakukan berbagai hal dengan caranya. Bab 1899 banding 1899. True Immortal Jiao Qi sangat marah. Dia sudah muak dengan cara bodoh ini menggunakan pasukan mereka. Dia harus memenangkan beberapa wilayah untuk Suan Bis karena kesempatan ini terlalu penting bagi mereka. Dia meninggalkan medan perang, langsung menuju gelombang emas. Dia ingin membuat jalur untuk sesama Suan Bis. Aku juga tidak menemanimu. Yang mereka sebut seni pengintai surga hanyalah lelucon raksasa. Petik 2 Si Eluo juga murung. Pulau takdir surgawi yang misterius dan tak tertandingi, yang diklaim memiliki perhitungan sempurna, sebenarnya telah menghasilkan rencana sampah seperti itu. Mereka mungkin juga membabi buta mengarahkan pasukan. Si Eluo meninggalkan Long Chen ke Huo Liyun, juga menciptakan kesempatan bagi ahli jalur rusak. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kesempatan itu, dia tidak akan membiarkan ahli jalan yang benar melakukan apa yang mereka suka. Bagaimanapun, jalan yang rusak adalah musuh bebuyutan jalan yang benar. Adapun hubungan jalan benar dengan Pil Fali, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Suan Bis, dan Blood Kill Hall, semuanya bisa bergoyang ke segala arah. Hari ini, kekuatan itu bekerja sama dengan jalan yang rusak melawan jalan yang benar. Tapi mungkin besok, mereka akan beralih ke jalur rusak untuk mendapatkan keuntungan. Ada lebih dari 300 ribu ahli jalan benar dalam arus emas saat ini. Jika mereka hidup, maka setidaknya setengah dari mereka akan memiliki peluang tinggi untuk memahami hidup dan mati, memungkinkan mereka mencapai alam netterpasej setengah langkah. Jika sepersepuluh dari ahli netterpasej setengah langkah itu mencapai alam netterpasej yang sebenarnya, maka itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi jalur rusak. Si Eluo adalah keturunan dari pemimpin jalur rusak, Si Ewen Tian. Dia kejam dan memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengetahui kapan harus kejam. Dengan keputusan cepat di depannya, antara Long Chen dan 300 ribu ahli dari aliansi surga bela diri, dia memilih yang terakhir. Dia tahu bahwa akan ada banyak kesempatan untuk membunuh Long Chen sebelum dia dewasa. Ancamannya masih belum sebesar yang terakhir. Dengan True Immortal Jiao Qi kehilangan akal sehatnya dan bertindak lebih dulu, Si Eluo mengikuti, meninggalkan Long Chen untuk menyerang para prajurit Dragon Blood. Long Chen tersenyum mengejek, mengambil nafas, dia akan menghentikan mereka saat suara gemuruh terdengar. Tanah meledak, dan pohon willow raksasa muncul di depan True Immortal Jiao Qi dan Si Eluo. Liu Ruan telah datang. Adapun utusan surgawi dari Blood Kill Hall yang telah terperangkap di cabangnya, dia telah selamanya menghilang dari dunia ini. Terjebak di kandangnya, tidak ada yang bisa membantunya. Meskipun melepaskan gerakan kuat yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah kematian. Setelah membunuh utusan surgawi, Liu Ruan segera pergi untuk membantu Chu Yao. Chu Yao telah menemui jalan buntu dengan 12 ahli dari Flame Divine Palace. Kedua belas ahli itu telah membentuk formasi untuk menjebaknya di dalam. Akibatnya, Chu Yao telah memanggil tiang kayu yang tak berujung untuk melawan mereka. Awalnya, pembudidaya api akan memiliki keuntungan dibandingkan pembudidaya kayu, tetapi kayu Chu Yao mengandung energi logam juga, dan karena resonansinya dengan Unding Willow, tiang kayunya juga menjadi sangat tangguh. Mereka memiliki ketahanan api bawaan. Akibatnya, kedua belah pihak memasuki pertempuran gesekan. Hasil dari pertempuran seperti itu sudah jelas. Kekalahan mereka hanya soal waktu. Meskipun mereka adalah 12 empirean yang kuat yang perwujudannya mulai terbangun, apakah itu dalam hal kapasitas total Yuan spiritual mereka atau tingkat pemulihan mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan Chu Yao, seorang jenius dengan tubuh roh kayu. Chu Yao memiliki akar di tanah, menarik aliran energi tanpa akhir dari dunia. Dia mampu bertarung secara merata melawan kedua belas orang ini. Dengan kata lain, setelah Yuan spiritual mereka habis, dia masih memiliki banyak energi. Itulah mengapa begitu Liu Ruan datang membantunya, Chu Yao menyuruhnya pergi membantu Longchen. Meskipun Liu Ruan tidak menyukai Longchen, ini bukan waktunya untuk kepicikan. Dia pergi untuk memperkuatnya, sehingga dia tiba saat Zhao Qi abadi sejati dan Su Eluo menyerang legion darah naga. Cabang Willow melahapnya, itu seperti lautan tentakel yang mematikan. Enyahlah. True Immortal Jiaoki meraung. Sosok kilin dalam perwujudannya bergemuruh saat mengeluarkan kekuatan kilinnya. Mati, Si Eluo juga berteriak, dan pisau bulan sabit berwarna merah darah muncul di tangannya. Saat dia menebasnya, langit menjadi merah. Ledakan. Cabang Liu Ruan hancur berantakan. Bahkan Liu Ruan sendiri dikirim terbang. Tanda surgawi muncul di udara saat fluktuasi yang menakutkan menyebar. Ruan, hati-hati. Long Chen tiba-tiba berteriak. Dia melihat manifestasi Si Eluo bergetar, dan aura familiar muncul. Seni penyegelan dewa boneka mayat. Langit tiba-tiba redup. Lebih dari seribu boneka mayat diturunkan darinya, menyelimuti Liu Ruan. Boneka mayat itu mengulurkan tangan mereka, melepaskan aliran rune yang melilit Liu Ruan. Itu adalah langkah yang mirip dengan apa yang telah menyegel Long Chen sebelumnya. Namun, segel ini sepuluh kali lebih kuat. Bagaimanapun, saat itu, Si Eluo hanya mengeluarkan 108 boneka mayat. Sebenarnya, Si Eluo sama marahnya dengan True Immortal Jiaoki. Begitu banyak murid dari jalur rusak telah meninggal di sini karena mereka telah mempercayai para idiot dari Pulau Takdir Surgawi. Sekarang, dia tidak ingin lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia ingin mengguncang lawan-lawannya untuk menunjukkan kekuatan mendominasi jalur rusak. Dia ingin membunuh Liu Ruan dalam satu gerakan. Liu Ruan terkejut. Segel ini diselesaikan terlalu cepat, dan tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Rune gemetar di seluruh tubuhnya saat dia mencoba membuka segel. Mati. Tombak Kilin True Immortal Jiaoki datang menusuk ke arahnya. Jika itu mengenai organ vitalnya, maka meski menjadi dedalu yang tak mati, dia akan terluka parah. Dia bahkan mungkin mati. Namun, saat tombak True Immortal Jiaoki hendak menembus tubuh Liu Ruan, suhunya tiba-tiba turun. Semua ahli tanpa sadar menggigil. Pedang S memblokir tombak Kilin. Serangan yang tampaknya tak terhentikan itu dihentikan di udara begitu saja. Sebuah terate S mekar dengan cepat di ujung pedang S. Bahkan ruang pun dibekukan. Akibatnya, segala sesuatu yang berada dalam jarak ratusan mil ditutup dengan S. Apa ini? Teriakan kaget terdengar dari para ahli. Kekuatan macam apa ini? Itu dia. Suara Longchen sedikit bergetar saat dia melihat bunga S raksasa itu. Dia tahu fluktuasi spiritual ini. Itu dia, pasti dia. Bunga S juga menyelimuti Liu Ruan, serta boneka mayat. Boneka mayat itu diubah menjadi patung S. S. Mereka kemudian hancur, berubah menjadi potongan kristal yang berkilau di bawah sinar matahari. Dengan boneka mayat dihancurkan, Liu Ruan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia buru-buru jatuh ke belakang, menatap kaget pada sosok kurus di depannya. Istirahat. True Immortal Jiao Qi juga dibekukan. Dengan raungan marah, tombak Kilinnya bergetar, menerbangkan kristal S. Dari dalam kristal S yang tak ada habisnya, orang-orang akhirnya melihat sesosok tubuh. Dia luwes dan anggun. Tubuhnya tampak seperti diukir dari batu giyok, dan rambut punggungnya yang panjang jatuh secara alami ke pinggangnya. Jubahnya putih seperti salju. Matanya tampak seperti batu permata, sementara wajahnya tampak seperti diukir untuk menjadi lambang kecantikan. Dia seperti peri yang keluar dari lukisan. Namun, peri cantik tak tertandingi ini terlalu dingin. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Dia benar-benar terlihat seperti patung. Kristal salju dan es perlahan jatuh dari langit. Cuaca cerah sepertinya telah berubah karena turunnya Dewi S. Istana S. Surgawi. Peri S. Petik 2. Yezikyu. Petik 2. Sebuah nama muncul di benak hampir semua orang. Hanya beberapa dari mereka yang pernah melihat Yezikyu, tetapi semua orang telah mendengar desas-desus bahwa Istana S. Surgawi telah menghasilkan peri S yang secara praktis merupakan makhluk transcendent. Melihat wanita yang seperti patung ini, nama itu secara otomatis muncul di benak semua orang. Zikyu, akhirnya kita bertemu lagi. Longchen tersenyum, matanya memerah. Dia tidak akan pernah melupakan senyum pertama dan terakhir yang Yezikyu berikan padanya saat dia berbaring di pelukannya di alam rahasia Jiuli. Suster Zikyu, Tang Wan Er dan yang lainnya juga berteriak kegirangan. Sedikit kehangatan muncul di mata dingin Yezikyu. Dia mengangguk ke arah semua orang. Maaf saya telat. Mari kita tangani musuh ini dulu sebelum mengenang. Petik 2 Yezikyu, apakah Istana S. Surgawi Anda berencana untuk mengganggu permusuhan pribadi kami? Menuntut True Immortal Jiao Qi. Saya di sini tidak mewakili Istana S. Surgawi. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Aku, Yezikyu, juga anggota Legion Darah Naga. Petik 2 Pengumuman Yezikyu menyebabkan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya berubah. Mereka belum pernah mendengar bahwa Yezikyu adalah anggota Legion Darah Naga. Berita ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak peduli siapa yang Anda wakili. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Jiao Qi abadi sejati tidak berminat untuk ini. Gelombang emas hanya akan hadir dalam waktu yang singkat, jadi dia tidak bisa tinggal. Serahkan orang besar ini padaku. Liu Ruan menyerang lebih dulu. Setelah berkomunikasi dengan Chu Yao, dia tahu siapa Yezikyu. Meskipun Yezikyu adalah pembudidaya es langka, dia menghadapi salah satu ahli terkuat dari generasi junior. Satu lawan dua, sepertinya dia tidak bisa menang. Oleh karena itu, Liu Ruan memilih untuk melawan True Immortal Jao Qi. Meskipun dia sangat kuat, dia yakin bisa menghentikannya. Di sisi lain, Si Eluo jelas memiliki sedikit keuntungan atas Liu Ruan, jadi dia menyerahkannya kepada Yezikyu. Setelah itu, Yezikyu menganggup dan pergi untuk memblokir jalan Si Eluo. Si Eluo mendengus, senyum kejam muncul di wajahnya. Dia perlahan mengangkat pedang bulan sabitnya dan perlahan memotong lidahnya di atasnya. Darahnya mengalir ke bilahnya. Bilah bulan sabit tiba-tiba tampak hidup, dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak darinya. Dengan teriakan, Si Eluo menebaskan pedangnya ke arah Yezikyu. Bab 1900 banding 1900. Rune pedang bulan sabit menyala, meraung seperti roh yang kesal. Dengan tebasan ini, rasanya seperti seribu hantu meratap. Ini adalah senjata korup dengan asal yang sangat menakutkan. Itu telah membunuh banyak nyawa dan telah memurnikan jiwa dari roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah memusatkan semua niat membenci dan membunuh itu. Alasan Liu Ruan memilih untuk melawan True Immortal Jiao Qi adalah karena pedang ini. Auranya membuatnya mual. Hari ini aku akan merasakan betapa kuatnya pedang darah rusak surgawi yang mengguncang jalur rusak itu. Petik 2 Ekspresi Yezikyu masih sedingin es. Dia perlahan mengangkat pedangnya yang berfluktuasi seperti terbuat dari air. Saat bergerak, ruang di belakangnya bergetar. Manifestasinya muncul. Manifestasinya adalah dunia es dan salju yang tak berujung. Di dalam ngarai dan pegunungan salju dan es, ada istana yang sakral dan suci. Istana itu tidak jelas, tetapi masih memancarkan kekuatan surgawi yang agung. Suhu anjlok dan salju mulai melayang dari langit. Seluruh medan perang terpengaruh. Yezikyu mengayunkan pedangnya dengan sederhana. Kilatan energi yang terkondensasi di udara. Energi itu langsung tumbuh, menjadi pedang raksasa yang menebas ke arah si Eluo. Itu bukan pedang kita, tapi energi esnya yang menakutkan yang telah terkondensasi menjadi pedang es raksasa. Apa? Si Eluo kaget. Bahkan dengan semua pengalamannya, dia belum pernah melihat energi es yang begitu menakutkan. Cahaya dari pedangnya semakin kuat. Ledakan. Seluruh dunia bergidik, saat pecahan es terbang ke segala arah. Si Eluo dengan cepat mundur. Rambutnya tertutup embun beku, dan bahkan tangan yang memegang pedangnya pun bergetar. Frost juga mengembun di atasnya. Mengerikan sekali. Jadi ini adalah tubuh roh es bawaan. Praktis, tidak ada yang bisa memblokirnya. Ki Feng Shui memandang Ye Zikyu dengan kaget. Tubuh roh es bawaan hanya ada dalam legenda. Orang jenius seperti itu mungkin tidak muncul bahkan sekali setiap 10 ribu tahun. Kelalaian Si Eluo telah mengakibatkan dia menderita cedera di tempat pertama. Untungnya, rasa bahayanya telah memperingatkannya, dan saat dia dipukul oleh pedang itu, dia mengaktifkan kekuatan penuh dari manifestasinya, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari malapetaka. Energi es Ye Zikyu bukanlah energi es biasa. Itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat membekukan Yuan Spirit seseorang. Jika roh Yuan-nya dibekukan, maka Si Eluo akan mati di sini tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Itu adalah teror tubuh roh es. Ketika Ye Zikyu dibawa ke sumber utara oleh seorang ahli, semua yang diketahui adalah bahwa dia memiliki konstitusi es yang membuatnya menjadi jenius yang langka dalam mengolah teknik es. Di sumber utara, Ye Zikyu telah menjadi seorang jenius yang luar biasa, tetapi hanya setelah dia dikirim ke Istana Es Surgawi Dataran Tengah, mereka menyadari bahwa dia tidak hanya memiliki konstitusi es tetapi tubuh roh es bawaan yang tidak memilikinya. Telah terlihat dalam puluhan ribu tahun. Tubuh roh es semacam ini sangat langka. Nyatanya, itu hanya ada dalam legenda. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ada. Tubuh roh es dapat dibagi antara tubuh roh es bawaan dan diperoleh. Tubuh roh es yang diperoleh diciptakan dengan memodifikasi akar roh. Melalui banyak rasa sakit dan kesulitan, adalah mungkin untuk membuat seseorang memiliki tubuh roh es. Namun, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Jadi bahkan tubuh roh es yang didapat sangat jarang terlihat. Ada pun tubuh roh es bawaan. Itu berarti memiliki energi es di dalam janin selama kean. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimanapun, jika sesuatu yang lemah seperti janin disentuh dengan aiski sekecil apapun, mereka akan mati begitu saja di dalam rahim. Bahkan pembudidaya yang kuat, bahkan jika ibu dan ayah memiliki konstitusi es, tidak mungkin bagi mereka untuk melahirkan tubuh roh es bawaan. Ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi melalui penelitian dan eksperimen selama bertahun-tahun. Tidak diketahui berapa banyak bayi yang meninggal karena mimpi yang mustahil itu. Pada akhirnya, orang-orang telah menyimpulkan bahwa tubuh roh es bawaan hanya bisa dilahirkan oleh surga. Tidak mungkin membuatnya. Itulah mengapa ketika diketahui bahwa Yezikiu memiliki tubuh roh es, seluruh istana es surgawi terguncang. Namun, istana es surgawi belum mengumumkannya secara luas. Mereka hanya mengungkapkan bahwa mereka sekarang memiliki tubuh roh es sementara meninggalkan bagian bawaan darinya. Sebelum Yezikiu, istana es surgawi telah memiliki tiga murid dengan tubuh roh es. Menambahkan Yezikiu membuat empat, jadi dia tidak tampak terlalu luar biasa. Namun, sekarang Yezikiu bertempur di depan orang lain, ketegasan si Eluo hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Dia menggigil. Pedang Yezikiu menebas udara. Akibatnya, kristal es terkondensasi di langit, tampak seperti sungai bintang di langit. Si Eluo berteriak, dan sosok raksasa muncul dalam manifestasi si Eluo. Dia benar-benar melemparkan pedangnya ke tangan sosok itu. Pedangnya dengan cepat tumbuh untuk menyamai sosok itu, dan setelah meraihnya, sosok itu menjadi jauh lebih kokoh. Itu benar-benar berjalan keluar dari manifestasi si Eluo dan mengayunkan pedang raksasa itu. Ledakan. Bilahnya mengiris udara, menghancurkan kristal es Yezikiu. Pada saat yang sama, menjadi mungkin untuk melihat wajah sosok itu. Itu sebenarnya kerangka berwarna darah 30 ribu meter yang ditutupi rune merah. Memegang pedang bulan sabit, itu tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Rumor mengatakan bahwa si Eluo memiliki tubuh roh jahat dan dapat memanggil beberapa makhluk hidup yang menakutkan. Kerangka raksasa ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia kita, kata salah satu ahli kam netral dengan serius. Kerangka raksasa memancarkan cahaya berwarna darah yang membengkokkan ruang di sekitarnya, mengakibatkan kristal es Yezikiu tidak dapat membekukannya. Si Eluo berdiri di atas kepala kerangka, mengarahkannya untuk menyerang Yezikiu. Yezikiu berulang kali menebas dengan pedangnya, melepaskan kristal es yang seperti pedang raksasa, menghalangi kerangka itu. Saat Yezikiu dan domain esnya memblokir kerangka raksasa itu, lautan cabang yang tak berujung mengikat True Immortal Jiao Qi yang mengamuk. True Immortal Jiao Qi meraung dengan marah. Tombak ilinnya menyala dengan cahaya surgawi, dan setiap serangan menghancurkan banyak cabang. Namun, Li Uruyan memiliki terlalu banyak cabang tersebut, dan setiap cabang yang hancur diganti. True Immortal Jiao Qi tidak dapat menyerang melalui blokade, menyebabkan dia menjadi panik. Jika mereka bersaing dalam hal kekuatan sejati, mungkin Li Uruyan mungkin lebih lemah dari True Immortal Jiao Qi. Tapi memblokirnya untuk sementara waktu tidaklah sulit. Dia telah menyerap sebagian dari ramuan Dewa Primal Chaos dan selesai menyempurnakannya. Itu menyebabkan dia berubah. Energi hidup dan mati mengalir melalui cabang-cabangnya, membuatnya cukup kuat untuk menghancurkan Divine Item biasa. True Immortal Jiao Qi mencoba beberapa kali untuk melewati Li Uruyan tetapi gagal. Oleh karena itu, dia mengirim perintah rahasia kepada ahli lain untuk berkeliling dan menyerang aliansi surga bela diri. Dia mengerti bahwa jika hal-hal berlanjut seperti ini, Suan Bis tidak akan dapat memahami energi hidup dan mati. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang memiliki kesempatan itu. Dia ingin mengganggu murid aliansi surga bela diri dari memahaminya. Semua pemimpin lainnya juga menyuruh orang-orang mereka untuk memulai penyerangan. Jika mereka tidak bisa memiliki kesempatan ini untuk memahami hidup dan mati, maka tidak ada orang lain yang bisa serang habis-habisan. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita pasti tidak akan membiarkan para idiot ini dari aliansi surga bela diri mendapatkannya. Raung salah satu Suan Bis. Para ahli dari pasukan koalisi mulai melancarkan serangan yang kuat. Mereka mengaktifkan item divine mereka, meluncurkan serangan jarak jauh ke prajurit Dragon Blood. The Dragon Blood Legion sekarang menghadapi serangan sengit dari ahli dari Pilfali, Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan Suan Bis. Legion darah naga telah bergeser menjadi formasi pertahanan, jadi para ahli ini tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Mereka melepaskan serangan terkuat mereka. Hampir satu juta ahli diserang pada saat yang bersamaan. Cahaya item divine seperti sungai berbintang yang menabrak Dragon Blood Legion. Retakan dengan cepat muncul di penghalang yang dibuat oleh para prajurit Dragon Blood. Mereka meraung, melepaskan kekuatan penuh mereka. Dapat dikatakan bahwa penghalang ini sangat menakutkan. Itu telah mengumpulkan kekuatan lebih dari 12 ribu prajurit Dragon Blood, termasuk kekuatan darah naga mereka. Itu telah meningkatkan kekuatan pertahanannya ke tingkat yang mengejutkan. Namun, terlepas dari seberapa kuatnya itu, ia sekarang menghadapi serangan dari hampir satu juta item divine. Prajurit Dragon Blood kalah jumlah hampir seratus kali lipat. Selain itu, musuh ini tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Mereka meluncurkan gerakan ofensif terkuat mereka, jadi perisai itu mulai gagal. Sial, siapa yang peduli dengan energi hidup dan mati. Aku tidak bisa mengerti omong kosong ini apapun yang terjadi, jadi aku akan membunuh sebagai gantinya. Petik 2. Tiba-tiba, Bao Buping berdiri dengan teriakan marah. Dengan suara yang datang dari pertempuran di luar, tidak mungkin dia bisa menenangkan dirinya untuk bermeditasi. Dia benar-benar keluar dari penghalang, menyerang. Penghalang Dragon Blood Legion hanya mencegah orang-orang di luar untuk masuk. Itu tidak menghentikan mereka yang di dalam untuk keluar. Akibatnya, Bao Buping langsung menyerang. Sialan sampah, kembalikan nyawa saudara-saudaraku. Begitu Bao Buping pergi, Chang Hao juga menyerang. Dua pedang lebar melepaskan dua gambar pedang raksasa yang menebas ke arah musuh mereka. Para ahli di sisi lain berada di tengah-tengah meluncurkan serangan habis-habisan ketika keduanya tiba-tiba muncul. Tanpa perlawanan apapun, serangan mereka menciptakan dua celah besar di pasukan koalisi. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang meninggal dalam satu saat itu. Ada kami juga. Sisa murid Heaven Splitting Battle Sekte dibebankan. Mereka semua masih dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana mungkin mereka bisa tenang dan bermeditasi? Mengikuti contoh mereka berdua, mereka juga meluncurkan serangan yang kuat. Yang tidak terduga adalah bahwa bukan hanya murid Sekte Pertempuran Pemecah Surga yang keluar. Murid lain mengikuti mereka. Bakat dan kemampuan pemahaman saya hanya rata-rata. Saya lebih suka memberikan kesempatan ini kepada saudara dan saudari saya. Saya tidak meminta imbalan apapun dari Anda. Yang saya inginkan hanyalah Anda membantai orang-orang tercela ini begitu Anda lebih kuat. Jika Anda melakukannya, saya akan bisa tersenyum di sembilan mata air. Sebuah peringkat sembilan celestial berteriak saat dia mengikuti. Teriakannya menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka menggunakan hidup mereka sendiri untuk mendapatkan lebih banyak waktu bagi orang-orang yang lebih berbakat. Namun, dia bahkan tidak tahu siapa orang-orang itu. Dia melakukan ini untuk orang asing. Tidak lama kemudian murid itu terbunuh oleh serangan dari ahli Raskuno. Darah merahnya membuat langit menjadi merah. Itu juga membuat mata merah orang-orang yang melihatnya. Tentara koalisi terkutuk, aku akan pergi sekuat tenaga denganmu. Kematian satu murid itu adalah satu-satunya batu yang menciptakan riak-riak besar. Lebih dari setengah murid di dalam penghalang benar-benar keluar, mata mereka benar-benar merah. Membunuh. Membunuh mereka semua.